salam salam selamat malam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara saudari semua mungkin di sepanjang segala abad tak ada buku yang lebih baik atau unik dan paling dibicarakan orang selain dari kitab suci walau sejumlah orang meragukannya ataupun membencinya namun kitab suci tetap terbukti merupakan buku yang paling banyak dibaca orang sepanjang sejarah walaupun di sepanjang sejarah ada banyak orang yang bermaksud melenyapkan kitab suci seperti sejumlah kaisar romawi di abad-abad awal yang mengeluarkan The Great untuk membakar semua kitab suci toh kenyataannya ada saja salinan kitab suci yang tetap survive dan kitab suci tetap eksis sampai sekarang Voltaire seorang tokoh the enlightenment dari Perancis yang dikenal karena sikap skeptiknya skeptiknya terhadap gereja konon pernah memperkirakan bahwa di abad ke-19 kitab suci akan menjadi buku antik yang hanya dipajang di museum namun faktanya perkiraan Voltaire meleset jauh sebab yang terjadi adalah sebaliknya setelah bapaknya nama Voltaire dan tulisannya mungkin hanya dikenal dalam buku sejarah tapi kitab suci masih tetap hidup dan dibaca banyak orang setiap hari dan menjadi pegangan bagi kehidupan banyak orang sampai saat ini pembahasan kita malam ini bersifat santai ya bukan tentang Alkitab yang tentu skopnya sangat luas namun pada malam hari ini kami batasi skopnya adalah tentang Wahyu dan Injil sesuai dengan judul yang sudah kami sematkan di thumbnail ya di dalam gereja katolik kita mengenal adanya Wahyu publik dan Wahyu pribadi Wahyu umum telah selesai di dalam Kristus yang diberitakan oleh para murid itu sesuai dengan KGK 65-67 ya namun gereja telah menerima begitu banyak Wahyu pribadi dari masa awal sampai sekarang ini Wahyu ada dua Wahyu yang beribad umum dan Wahyu pribadi ya di dalam gereja katolik umat beriman terikat oleh Wahyu umum seperti yang diberitakan lewat kitab suci tradisi suci dan magistarium gereja yang menginterprestasikan Wahyu umum tersebut dan sebagai orang katolik kita harus mengikutinya Wahyu pribadi tidak mengikat umat beriman untuk mengikutinya ada yang telah diakui oleh gereja seperti penampakan Lordes dari Santa Bernadette Sobirus dan lain-lain namun ada juga yang belum diakui dan tidak diakui oleh pihak gereja jadi dalam hal Wahyu pribadi ini ya gereja sangat selektif sekali jadi karya roh kudus memang harus teruji benar ya jadi tidak sembarangan orang mengaku Wah dapat Wahyu dari Tuhan Tuhan berbicara dengan saya tidak semudah itu dalam gereja katolik biasanya kebenaran dari Wahyu-Wahyu pribadi akan terlihat dengan perjalanan waktu dan oleh sebab itu gereja benar-benar berhati-hati untuk sampai menyetujui bahwa Wahyu pribadi tersebut otentik atau benar dan tidak bertentangan dengan pesan Kristus prinsipnya ini tak share aja ya yang ini mohon maaf nah prinsipnya ini tentang Wahyu ini ya dalam KGK67 ya dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan Wahyu pribadi yang beberapa diantaranya diakui oleh pimpinan gereja namun Wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaraan iman bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan dalam tanda kutip ya Wahyu kristus yang definitif atau untuk melengkapinya melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu di bawah bimbingan pewenang mengajar gereja maka dalam kesadaran iman umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam Wahyu-Wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari kristus atau para kudus kepada gereja iman kristen tidak dapat menerima Wahyu-Wahyu yang mau melebihi atau membetulkan Wahyu yang sudah dituntaskan dalam kristus hal ini diklaim oleh agama-agama bukan kristen tentunya dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang berdasarkan diri atas Wahyu-Wahyu yang demikian itu satu hal yang dapat menjadi tolak ukur yaitu kalau Wahyu tersebut bertentangan dengan ajaran kristus dan juga ajaran gereja dalam hal ini termasuk sakramen-sakramen devosi-devosi lain yang sudah disituisi gereja maka kita dapat katakan bahwa Wahyu tersebut adalah palsu kehasilan Wahyu tersebut dapat dilihat apakah yang menerima Wahyu tunduk terhadap hirarki gereja karena kalaupun Wahyu tersebut benar dan pihak hirarki melarang yang pada saat Wahyu tersebut diberikan namun Wahyu tersebut akan tersingkap kebenarnya pada tahun-tahun berikutnya seperti devosi keraiman elahi atau stikmata dari Padre Pio semoga urean tersebut dapat membantu marilah kita berfokus pada kristus dan sakramen-sakramen yang sudah jelas kebenarannya jadi hati-hati ya terhadap yang menamakan diri menerima Wahyu ya jadi kurang lebih seperti Wahyu pribadi dalam arti dan untuk membahas lebih lanjut atau mendalami bahwasannya yang satu tadi belum ya tentang Injil yang adalah perkataan kristus sendiri marilah kita saya naikkan dulu nih untuk Bapak Ipan mungkin mau memperdalam tentang Injil atau melengkapi yang kekurangan saya tadi silahkan Pak Ipan selamat malam berkat dalam salam ya selamat malam ya kita apa bincang-bincang santai saja ya Pak Ipan ya siap-siap Bang Ipan memang kalau kita berbicara Injil maka otomatis yang kita pikirkan langsung pada Injil kanonik ya 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 Matius, Marcus, Lukas, Yohanes tetapi juga belakangan kan marak juga orang belum menyebut ada Injil lain yang di luar ada yang sudah di kanon ya ini saat saya sambil saya anu dulu Bang saya buka linknya biar tambah gregen nih mungkin ada rekan semua lanjut dulu ya betul oke jadi memang dalam perjalanan juga bermunculan ya bermunculan Injil lain selain yang sudah di kanon ada beberapa yang kemudian malah menggunakan itu sebagai bagian dari pengajaran yang mereka imani tetapi juga ada yang menggunakan sebagai bagian dari studi-studi akademik ya 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 Bang tentunya tentunya posisi kita adalah pada empat Injil kanonik ya mungkin gini Bang mungkin dijelaskan dulu mungkin mungkin banyak awam juga yang dengar ini soalnya kemarin saya dapat permintaan dari subscribe ini tentang Injil terus tentang sinoptik artinya apa mungkin gitu Bang kemarin saya dapat permintaan seperti itu kadang kali nanti Bang Iban bisa menjelaskan dulu sebelum menginjak yang lebih dalam lagi silahkan Bang tentang Injil artinya apa mungkin gitu yang sederhana ya ya menengar kata Injil kata Injil sendiri itu kan apa serapan ya artinya serapan dari bahasa ataupun mesal katanya kan dari bahasa Yunani ya eunggalion ya eunggalion iya iya kalau dalam bahasa latin itu evangelium makanya kan kita juga sering dengar-dengar orang mengatakan dirinya adalah evangelis iya 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 artinya mereka-mereka yang mereka-mereka yang mau mewartakan Injil lah kalau dikatakan sebagai evangelis kalau dalam bahasa Indonesia kita transkret eunggalion maupun evangelium tadi itu diartikan sebagai kabar kemburan Atau kalau dalam dalam bahasa Inggrisnya good spell akhirnya menjadi gospel ya dalam bahasa Belanda ya bener bang nah Injil sendiri ini kan kita serap kemungkinan dari bahasa Arab kata Injil itu walaupun asal katanya eunggalion ya sehingga dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih ya artinya kabar gembira kabar baik nah kalau dilihat proses kanonnya tentu tidak serta-merta tetapi secara bertahap nah kemudian untuk apa pertama kali ditetapkan oleh paus damasus ya itu sekitar tahun 300 mendekati akhir abad keempat lah ya 382 383 mungkin bang ya di kanon itu ya nah kemudian kemudian nanti setelah oleh paus damasus satu baru kemudian dikukuhkan atau diteguhkan di beberapa konsili ya interlain konsili hipo konsili kartage sehingga akhirnya gereja menggunakan kitab-kita tersebut sebagai kitab suci dan dikatakan bahwa kanon sudah tertutup ya begitu diteguhkan di konsili kartage nah dalam kondisi tersebut memang sepanjang sejarah gereja banyak tulisan-tulisan ya yang juga diklaim sebagai injil nah cuman dalam hal ini tulisan-tulisan atau kitab-kitab tersebut tetap eksis ya dalam arti kata gereja tidak memusnahkan tulisan-tulisan atau buku-buku tersebut walaupun tulisan atau buku-buku tersebut tidak dijadikan atau dimasukkan dalam kanon tetapi tidak serta-merta juga dimusnahkan melainkan dibiarkan begitu saja dalam arti kata tetap di terlestari tetapi dalam konteks kitab-kitab yang non-kanonik nah sehingga mungkin saja ada beberapa tudingan-tudingan yang mengatakan bahwa gereja pernah membakar injil-injil yang tidak sesuai pengajarannya atau yang tidak ini itu tidak benar ya 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 bang dari dalam sejarah gereja tidak pernah ada pengusnahan kitab-kitab injil walaupun mereka bukan bagian daripada kitab kanon ataupun kitab-kitab lainnya ya bang gini bang saya tambahkan sedikit bang saya dengar di channel-channel seberang itu ada yang menuduh bahwasannya gereja katolik melarang untuk ini ya apa itu bang menafsirkan secara pribadi atau memperbanyak itu lho bang di apat-apat pertengahan itu itu kan karena ada sebabnya atau bang mestinya kan karena ada sebabnya ya bang jadi kalau ditudin seperti itu saya kira tidak tepat ya kemarin di kita pernah lihat di sejarah gereja itu bahkan bangsa Slavik itu tahun berapa ya 400-an kalau tidak salah 500-600-an ya di abad-abad 6-7-8 lah itu injil diberitakan diwartakan kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Slavik itu jadi kalau dibilang bahwa injil tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu juga tidak benar nah kalau katakan pernah isu dibilang tidak boleh dibaca itu juga tidak benar memang pernah ada kasus terjadi tetapi bukan dalam konteks tidak dibaca karena pada waktu itu sekelompok heresi menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka kemudian diterjemahkan dengan tujuan atau tendensi sehingga terjemahannya itu tidak sesuai betul betul bang ya dalam kondeksinya gereja kan menindungi umat jangan sampai umat terjebak ya dalam ya menggunakan habitat yang tidak yang heresi atau yang diterjemahkan sesuai kepentingan para bidah ya betul bang ya jadi gini ya bang ya sebenarnya framing negatif itu sudah sudah dari dulu ya tapi sebenarnya gereja kan tidak tentunya ya emang melindungi umat sebenarnya malan disalah keliru ketika gereja melarang segala macam melarang ada alesannya memang seperti diterjemahkan dalam 6 bahasan enggak salah itu bang ya bahasa Belanda Jerman apa itu Spanyol Itali Perancis saya pernah baca itu karena memang untuk melindungi umat ya bukan ini ya karena saat itu juga ada reformasi ya mungkin ya jadi untuk melindungi mungkin penterjemah yang yang berbenang kan dari dari yang membuat ya kan seperti itu bang jadi kalau tidak salah seperti itu bang ya betul ya bang ya iya jadi memang bahkan sebelum reformasi juga sudah ada ya yang menerjemahkan dalam bahasa mereka itu kelompoknya kataris albigensians mereka yang pernah kita bahas itu ya mereka menerjemahkan kemudian di pelintir-pelintir untuk mendukung pengajaran mereka mendukung ajaran mereka nah ajaran mereka itu kan membenci perkawinan tetapi kalau perkawinan sejenis justru mereka dukung begitu jadi macam perkawinan LGBT dan sebagainya justru mereka dukung si albigensians ini tapi kalau perkawinan yang normal itu justru mereka membencinya nah sehingga mereka mereka buat terjemahannya untuk mendukung ajaran mereka nah ini yang dilarang dan itu pun tidak di seluruh gereja ya hanya di seputaran Eropa Perancis daerah-daerah seputaran itu saja yang ada kelompok cataritas catar cataritas tersebut itu albigensians nah begitu sudah selesai ya tidak ada lagi ya begitu istilahnya pelarangan cuman gereja kan memberi rambu-rambu karena apa kalau kita membaca surat Rasul Petrus kan Rasul Petrus juga ada mengatakan bahwa surat-surat Rasul Paulus itu apabila salah ditafsirkan justru malah akan memberikan kesesatan bagi diri sendiri nah sehingga gereja juga dalam hal ini punya kepedulian untuk bisa memberi rambu-rambu kepada umatnya apabila mau menggunakan Alkitab dan mau merenungkannya untuk refleksi kehidupan pribadi tetapi tidak dalam konteks bahwa memberikan penafsiran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gereja nah itu konteks apa pemanfaatan daripada Alkitab ya iya bang ini kebetulan ini ada bang Giyas ini nah jadi bro Giyas mungkin saya mau ingin dijabarkan sedikit ya bro Giyas jadi kan kita bincang-bincang santai nah ini kan kita ketahui bahwa Injil ini kan selain daripada kita di dunia kekristianan juga ada disebut-sebut dalam kitab suci saudara kita yang muslim nah ini kira-kira posisinya ini seperti apa nih bro Giyas nah mungkin bisa bincang-bincangnya di seputaran itu selesai 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 bro Giyas ya selamat malam bro Giyas masih ini iya iya selamat malam saya sebentar lagi ya memberi tanggapan ya dilanjutkan dulu saya dengarkan dulu sebentar oke ya gini bang tadi nanya tentang sinoptik tadi oh iya betul iya 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 jadi kalau kita mendengar injil sinoptik itu eh kurang lebih mau mengatakan bahwa injil-injil yang sekilas kalau kita eh baca itu ada kesamaan cerita atau ada keberikan cerita artinya hampir eh eh kita temui misalnya eh di Markus ada kisah tersebut kita temui juga misalnya ada ada juga di Matius injil Matius atau di injil Lukas artinya selain pandang injil-injil tersebut eh mengisahkan kisah-kisah ataupun eh persiwa-persiwa yang eh eh mirip atau serupa nah ini terjadi eh pada tiga kitab injil yaitu Matius, Markus, dan Lukas tidak-tidak semua tidak semua mirip tetapi eh ada sebagian besar yang memang dikisahkan di Matius juga ada dikisahkan di Markus juga dikisahkan di Lukas nah seperti itu itulah dikatakan film notif film notif dalam konteks tersebut mungkin demikian bro asyake iya jadi memang latar ini ya dipengaruhi banyak faktor ya bang ya mungkin S&D nya sama tapi mungkin narasinya agak berbeda karena memang dipengaruhi banyak faktor ya mungkin faktor penulisnya sendiri jadi backgroundnya apa terus ya ya karena memang penulis injil menuliskan sesuai dengan eh sudut eh pandangnya dia ya backgroundnya dia sendiri dan juga eh sasaran daripada eh tulisan tersebut diperuntukkan kepada siapa nah itu juga eh turut eh eh menjadi eh latar belakang eh kisah-kisah maupun eh istilah-istilah penggunaan-penggunaan ataupun eh kosa-kosa kata yang eh sepintas ada di tempat lain yang harus eh yang harus dijelaskan tetapi di injil yang lain eh tidak perlu dijelaskan karena eh audiensnya itu pasti mengerti tanpa harus dijelaskan lebih detail eh eh tempat, lokasi, eh ataupun eh penggunaan eh istilah-istilah tertentu begitu nah memang kalau sekarang kita lihat tentang eh wahyu eh ilahi ya dianggap sebagai wahyu umum ya eh itu juga eh apakah eh wahyu yang kita katakan sebagai wahyu Allah itu untuk pemahaman Yudaisme terus kemudian kita yang eh eh katolik nah apakah eh memiliki suatu pemahaman terminologi yang sama untuk eh wahyu tersebut atau mungkin dengan eh agama-agama Abrahamic lainnya nah ini juga perlu perlu kita eh ketahui ya karena bisa saja nanti setelah eh eh agama lain maka dia memahami bahwa wahyu itu adalah eh hasil pendiktian nah ini kan berarti mulai ada eh pemahaman yang eh berbeda sehingga bisa saja nanti eh terjadi eh silang pendapat dan juga bisa eh berujung kepada tuduhan ataupun klaim kalau eh yang kita ketahui bahwa eh wahyu ilahi dalam hal ini yang kemudian direkam dalam kitab suci itu ditulis ya ditulis oleh manusia dalam hal ini para nabi yang eh berbeda latar belakang tahun budaya bahasa yang digunakan untuk menulis kitab suci atau eh mendokumentasikan wahyu ilahi dalam tulisan-tulisan sementara mungkin ada yang mengimani bahwa itu kitab yang jatuh dari langit misalnya nah ini juga kan sering menjadi eh perdebatan dalam eh dunia apologitika ini nah ini yang sebenarnya kita mau coba melihat kira-kira seperti apa sih eh wahyu eh alah minimal kita yang dari katolik memahaminya seperti apa kemudian yang mereka dari protestan atau mungkin sesuatu yang dari muslim misalnya nah sehingga kita bisa melihat duduk apa posisinya itu seperti apa sebab kalau tidak kan kita terus saja eh lihat eh ramai di youtube ya orang saling perdebat hanya karena eh belum mengetahui posisi dari masing-masing eh agama terhadap eh apa sih wahyu alah atau wahyu ilahi itu sendiri apakah itu dalam bentuk eh diktean eh atau itu dalam bentuk eh tulisan yang ditulis oleh mereka yang menerima eh wahyu tersebut eh ataukah kita juga bisa mempertanyakan eh wahyu eh Allah itu seperti apa sih ditujukan untuk apa sih nah ini juga yang harus eh bisa kita coba gali sehingga kita tahu persis eh dari eh dunia kekristianan entah katolik protestan maupun dengan saudara-saudara kita yang muslim karena kita di Indonesia ya kalau kita ada Yahudi tentu kita ingin juga mendengar perspektif Yahudi seperti apa berbicara tentang wahyu Allah atau wahyu ilahi ini iya betul bang iya iya saya sapa dulu bang ya ada Pak Suto nih lanjut lanjut selamat malam Pak Suto berkat dalem berkat dalem sugengdalu iya iya Pak Irfan dan Om Asayake iya nih bang sehat dalem berkat dalem puji Tuhan Pak puji Tuhan itu Pak Suto makanan belum ois jam segini memang sudah dirancang untuk biar kenyang sama ngopi Pak sudah clear sudah clear penganannya juga sudah di samping iya 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 Pak mungkin mohon maaf biar Om Gia dulu ya Om boleh Om Gia sudah ini sudah siap atau mau biar Pak Suto dulu silahkan om Gia mau maaf si oh boleh boleh Pak Saki kalau bisa ngundang juga siapa tahu ada teman-teman protestan yang di live chat atau saudara muslim iya 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 artinya kita dicam santai saja ya artinya dicam biasa gitu iya 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 ya di sini saling pengertian ya jadi nggak nggak untuk diperdebatkan untuk apa jadi kita bisa memahami mungkin mungkin maksud Pak Ivan seperti itu ya ini sudah linknya sudah saya saya sematkan ini di live chat ya kadang-kadang kalau ada saudara-saudari kita yang mau ikut masuk untuk menjelaskan atau untuk bersharing kami persilahkan mau Bapak Suto kalau mau menambahkan kami persilahkan saya saya terang aja tidak 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 mau untuk menyampaikan sesuatu sedikit-sedikit kita pakai isi ayat-ayat jadi saya hanya menambahin tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan atau D.A. Sayake tadi bahwa tidak benar bahwa orang Katolik itu tidak boleh boleh apa ya menafsirkan Alkitab itu tidak benar jadi orang Katolik sampai saat sekarang pun mau menafsirkan Alkitab dipersilahkan tapi untuk mengeklaim kami atau kita yang paling benar itu yang tidak dibolehkan seperti saya saat ini saya punya pendapat tapi pendapat saya boleh diklaim oleh teman-teman bahwa pendapat saya kurang tepat itu boleh tapi saya tidak boleh mengeklaim bahwa pendapat saya yang paling benar itu mestinya jadi kalau menurut saya wahyu itu adalah penyerahan diri secara total perman Allah yang menjadi manusia melalui Yesus Kristus dan iman adalah kepercayaan kita atau tanggapan kita atas pewahyuan Allah yang diikuti dengan kata ya dan amin walaupun tidak mempunyai kesalahan dan dosa sang perman untuk disalibkan tetapi Yesus Kristus tetap merelakan diri untuk menebus dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya sebagai sang juru selamat itu saya mengartikan wahyu Allah tapi saya tidak boleh mengeklaim bahwa pendapat saya yang paling benar itu yang tidak diperbolehkan tapi semua orang boleh berpendapat tapi orang lain juga boleh bahwa pendapat itu bisa pas bisa tidak itu tergantung pribadi lepas pribadi jadi kalau menurut saya wahyu adalah penyerahan total oleh Allah Bapak melalui permannya yang menjadi manusia atau menjadi daging yaitu Yesus Kristus yang merelakan dirinya untuk menebus dosa manusia melalui penyerahan dirinya secara total untuk disalib wapat dan bangkit pada hari ketiga itu menurut perspektif saya hal ini tergantung penilaian kepada saudara-saudara kalau pendapat saya kurang tepat saya juga menerima dengan ikhlas tapi saya tidak mengeklaim bahwa pendapat saya yang paling benar atau yang terbenar itu yang tidak dibolehkan dari saya itu saja adik asayake dan kalau ada kurang pasnya saya mohon maaf terima kasih berkat dalam sukengdalu iya sama-sama Pak D terima kasih tadi juga sudah saya ini ya dari prolog tadi ya tentang wahyu ya ada wahyu pribadi ada wahyu publik ya Pak ada dalam gereja kita itu jadi wahyu ini pribadi itu tidak bisa untuk kebenaran umum itu harus dites dulu segala macam tidak semudah semudah orang mengatakan seperti itu itu saya sambut dulu ini Om Korpus Shalom Selamat malam berkat dalam Korpus Kristi channel Halo Halo Om Korpus suaranya Om Korpus Kristi Halo kalau sudah siap Bang Gia Monggo kalau enggak biar Om Ivan Monggo silahkan di handle Om Ivan Pak Ivan iya iya yang di live chat ya Putra ya mungkin barangkali bisa mewakili suara-suara muslim untuk apa sharing ya tentang wahyu Allah ataupun Injil ya tentunya dari sudut pandang Al-Quran maupun hadis ya dari sisi muslim kalau tidak terbiasa untuk naik ya mungkin di chat lah biar di ketik di chat itu kira-kira apa yang bisa di sharing ya terkait dengan wahyu Allah ataupun Injil tentunya sudut pandang muslim ya nah kalau ada suara-suara lain yang dari protestan mungkin bisa juga naik ke atas ke room supaya kita mencoba untuk sharing bersama ya karena kita inginkan membangun suatu karakter dialog ataupun diskusi yang konstruktif ya bukan saling menyerang atau bahkan saling debat yang nanti tentunya bisa terjebak dalam situasi-situasi yang mengarah pada penistan kita ingin memberikan suatu ciri baru dalam berdialog ya menggunakan youtube ini kalau yang sering kita lihat dimana-mana kan orang sering selalu debat selalu saling serang menyerang nah ini kita ingin membangun dialognya itu bahwa masing-masing tentu punya sudut pandang nah sudut pandang ini kemudian dikemukakan sehingga sekaligus menjadi pembelajaran bagi setiap umat agama masing-masing demikian nah tadi memang sudah disinggung oleh Pak Suto tentang wahyu ilahi atau wahyu Allah ya nah kalau melihat dari sudut pandang gereja sebenarnya wahyu Allah itu adalah pernyataan atau pewartaan diri Allah itu sendiri ya jadi ibarat Allah atau Tuhan ingin memberitahukan atau mengkomunikasikan dirinya kepada manusia yang tentunya ah dalam rangka karya keselamatan sehingga kalau kita melihat eh Injil maka disitu kita melihat disitu merepresentasikan puncak daripada eh pengenalan akan diri Allah nah ini terwujud dalam eh pribadi Yesus Kristus nah kurang lebih itu bayangat gambaran singkat tentang wahyu Allah eh dalam perspektif eh katolik nah Injil sendiri eh kita ketahui eh merupakan eh tulisan dari para rasul dan mereka yang eh turut ambil bagian dalam eh karya Kristus kemudian di eh tulis sehingga itu menjadi eh perenungan ataupun menjadi eh ajaran dalam mengenal eh pribadi dari eh Sang Prifirman dalam hal ini adalah Yesus Kristus nah demikian halnya juga dengan eh tulisan-tulisan yang lain misalnya kisah para rasul maupun surat-surat pada intinya adalah eh merupakan eh tulisan tentang ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran untuk mengenal Allah dalam kerangka eh karya keselamatan nah itulah mengapa eh baik kita perjanjian maupun perjanjian baru dikatakan sebagai wahyu Allah karena apa karena isinya itu adalah tentang peningkapan Allah akan dirinya kepada manusia dalam suatu rangkaian karya keselamatan nah kadang-kadang orang eh menerimanya dengan eh prasangka ataupun tak curiga loko dibilang wahyu Allah yang nguliskan manusia nah ini kan otomatis perspektifnya agak berbeda lagi kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu nanti kita akan eh coba lagi eh eh diskusi lebih lanjut untuk hal-hal itu sementara begitu dulu Pak Asyakeh ya terima kasih Pak Iban Om Giyas ini sepertinya sudah siap ini Bang Giyas sudah siap ya siap ya ya diangkat bahan saya Pak bahan saya Pak baik baik oke sebelum saya mulai soal ini ini suara saya kembali-kembali feedback ini Pak kurang oh ya oke oke baik kalau nanti suara saya tidak terdengar boleh diberitahu Pak oke saya sebenarnya kalau mau jujur pelajaran membahas soal wahyu ilahi dan injil ini dosen saya itu sekarang menjadi pembina penerjemah Alkitab Pak Hortensius Florimon Mandaru SSL itu dosen saya di Atma Jaya yang pernah juga dibahas oleh Nandar menyinggung soal penerjemahan Alkitab di LAI nah Pak Hortensius Florimon ini adalah dosen saya kemudian ada juga dosen saya satu orang lagi yang yang punya YouTube yaitu Pak Seto ya Seto Marsunu ya Seto Marsunu beliau juga sering memberi pembelajaran dan YouTube nya sama namanya ya kalau mencari YouTube Seto Marsunu beliau juga ahli Kitab Suci Perjanjian Baru demikian juga Pak Hortensius tetapi beliau Pak Hortensius itu lebih berkarya di lembaga Alkitab Indonesia dan kalau Pak Seto Marsunu di LBI itu saja pengantarnya kemudian dosen saya yang lain adalah Monsinyur Adrianus Sunarko OFM itu juga dosen saya di Atma Jaya ketika belajar teologi dasar baik jadi sebenarnya kalau disimpulkan ya saya simpulkan di awal saja supaya tidak apa namanya nanti tidak melebar jauh-jauh wahyu ya puncak dari segala wahyu dalam iman kristiani adalah Yesus Kristus jadi bukan buku bukan tulisan dan lain sebagainya puncak dari segala wahyu itu adalah Yesus Kristus itu sudah kesimpulan sebenarnya jadi sebenarnya yang harus dibahas itu siapa Yesus Kristus tetapi karena terkait yang kita cari tahu ini wahyu ilah ini sejarahnya seperti apa terutama perjanjian baru disini karena banyak saudara-saudara kita baik itu yang kristiani itu sering salah paham soal kanonisasi kitab suci nanti saya akan menyinggung dan saya minta waktu saya agak sedikit banyak ya Pak Sayakeah ya nggak masalah nggak masalah Bang panjang waktunya kita ya nah nanti kalau saya menyinggung kitab suci saudara-saudaraku yang lain bukan bermaksud saya menista ataupun saya menyampaikan ketidaksenangan saya dengan kitab suci yang lain karena ya saya sedikit mempelajari ya tentang kitab-kitab suci yang lain sedikit saja saya bukan pakarnya bukan islamolognya bukan kristolognya ya saya hanya orang biasa saja baik saya angkat ini karena ada banyak saudara-saudara kita yang kristiani mereka ini melupakan sejarah bagaimana kitab suci itu dikanonisasi bagaimana wahyu ilahi yang mereka katakan itu dikanonisasi ya wahyu ilahi dan injil saya sudah jawab bagian pertama tadi puncak dari segala wahyu ilahi dalam iman kristiani adalah Yesus Kristus nah sekarang kita bahas soal sejarah wahyu ilahi itu dikumpulkan di kanon apa yang terjadi dalam sepanjang pengkanonan itu baik saya mulai di bagian pengantar banyak orang sekarang ini ya mendirikan gerejanya berdasarkan kitab suci jadi maksudnya adalah bahwa banyak orang yang mengklaim bahwa kitab sucilah yang duluan ada daripada gereja atau kata lain adalah banyak orang yang menganggap tidak penting tradisi suci itu saya ulangi di sini meskipun di channel lain saya sudah beritahu tradisi suci itu adalah seumpama pohon pohon yang rindang itu dia mempunyai ranting-ranting nah di ranting-rantingnya itu kita beri nama-nama di situ ranting-ranting itu bagian tertentu ada kitab suci bagian tertentu ada konsili-konsili bagian tertentu ada pengajaran-pengajaran para rasul yang tak tertulis dalam kitab suci tadi ada penjelasan tentang liturgi dan sakramen-sakramen di sanalah pohon itu utuh ketika diakui secara utuh tapi kalau hanya dicomot satu saja bagian dahannya maka ada yang timpang nah kemudian karena banyak orang tadi yang mendasarkan pemikirannya bahwa kitab suci itu yang duluan ada daripada jemaat kristiani sebenarnya kita bisa mengacu misalnya di dalam kisah para rasul dua ayat saya buka dulu supaya saya mempunyai dasar dulu dalam berbicara kisah para rasul dua boleh juga nanti dibuka oleh saudara-saudara aku lah yang mendengarkan di situ ya saya tidak tampilkan lagi soal itu karena sudah sering dibaca tapi mungkin kurang dibahami saja kisah para rasul dua ayat empat 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 puluh satu sampai empat puluh tujuh kita coba baca disini kita mengandaikan bahwa tulisan kisah para rasul ini ini belakangan adanya sudah duluan dilakukan oleh para rasul sebelum ada tulisan ini kenapa begitu kita misalnya membaca begini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa kita melihat kisah para rasul ini ditulis oleh Santo Lukas menurut Santo Papias seorang uskup yang hidup sekitar tahun 60 kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas seorang juru tulis dari rasul Paulus ya itu artinya kalau Santo Papias mengatakan bahwa penulisan kisah para rasul ini itu kurang lebih itu sama tahunnya dengan penulisan Inji Lukas artinya kalau Inji Lukas ditulis sekitar tahun 60-an ya atau tahun setelah itu kita tahu bahwa penulisan pertama itu kan sekitar tahun 40-an dan manuskripnya itu hilang kemudian disalin lagi ya 15 tahun setelah kematian Yesus menurut sejarah ada penulisan tentang kitab suci ini ada penulisan tetapi manuskripnya kemudian disalin lagi dan para sejarawan setuju bahwa Inji Lukas sekitar tahun 60-70 ditulis ya nanti silahkan dicek saja kepastian tahunnya ya saya kasih perkiraan saja itu artinya apa dari tahun 33 sampai tahun 60 tidak ada tulisan tentang cara hidup jemaat yang pertama seperti yang tertulis di dalam kisah para rasul ini itu artinya apa apa yang ditulis dalam kisah para rasul ini adalah sebuah cerita yang disampaikan oleh saksi mata atau setidak-tidaknya seperti yang ditulis oleh rasul Paulus pada bab 1 Inji Lukas yaitu bernama Teofilus dikatakan pada pada tulisanku yang pertama ya di dalam tulisan yang pertama itu maksudnya Inji Lukas ya di dalam kisah para rasul pasal 1 itu ada tulisan dari ayat 1 sampai 5 itu ada di apa namanya pada ayat 1 itu Hai Teofilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus nah buku yang pertamanya yang mana Inji Lukas itu artinya apa kalau Inji Lukas tahun 60 ditulisnya atau disalinnya atau ditulis oleh penginji Lukas itu artinya ada sekitar 60 tahun atau bukan 60 tahun ya tiga puluhan tahun ya umat kristiani perdana itu tidak mempunyai perjanjian baru sekarang ada di mana ajaran itu tradisi lisan tadi tradisi suci tadi yang saya katakan yaitu dimana dikatakan bahwa Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Thessalonica kalau tidak salah ya mendaklah kamu berpegang teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami baik secara alisan maupun yang tertulis meskipun ini sudah tertulis masih ada yang tidak mencakup di dalam kitab suci ini mengapa kita bisa buktikan kita bisa buktikan misalnya di Yohanes 21 ayat 25 dikatakan begini Yohanes 21 ayat 25 masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu dan kalau anda mau menemukan di mana yang diperbuat oleh Yesus yang lainnya seperti yang ditulis oleh ayat ini maka harus anda masuk ke dalam gereja katolik dan apostolik di sana anda menemukan nah sekarang kita kembali ke sejarah asal mulai kitab suci terutama di sini adalah perjanjian baru pertanyaannya tadi siapakah yang menciptakan kitab suci kalau demikian kalau kitab suci duluan ada baru jemaat atau jemaat dulu baru ada kitab suci kalau gereja katolik memahaminya bahwa jemaat ada dulu baru ada kitab suci kenapa demikian? karena proses sejarah tidak mungkin kitab suci jatuh dari langit tidak mungkin langsung gedebuk dari langit itu tidak ada dalam paham dalam pandangan kekristianan kecuali pandangan kekristianan yang baru muncul kemudian ya oke jadi paham katolik mengatakan bahwa ada jemaat dulu baru ada kitab suci dalam konteks ini saya kembali ulang dalam konteks ini adalah perjanjian baru jadi ada jemaat dulu baru ada kitab suci kalau yang lain mungkin pemahamannya ada kitab suci dulu mungkin gedebuk dari langit baru ada jemaat nah itu saya kurang tahu tapi sesuai dengan data sejarah bahwa kitab suci adanya belakangan setelah sekitar tahun 60-an atau tadi saya sudah beritahu bahwa tahun 40-an ada manuskrip asli yang sudah hilang tapi salinannya dibuat tahun 60 oke kalau saya salah nanti bisa ditanya kepada orang yang lebih tahu lalu pertanyaannya disini adalah siapa yang menciptakan kitab suci kalau kitab suci duluan ada daripada jemaat tentu tidak benar bahwa kitab suci menciptakan gereja yang adalah dalam konteks ini umat ya atau jemaat ataupun lembaga sekalipun tidak mungkin benda mati ini menciptakan gereja tidak mungkin harus ada manusianya dulu bahkan manusia yang mengumpulkan tulisan-tulisan ini seperti yang dilakukan oleh Lukas tadi yaitu mewawancarai saksi mata apakah kitab suci menciptakan gereja atau gereja lah yang menciptakan kitab suci nah anda akan bingung soal hal ini nah kita akan melihat secara sederhana dan tulisan yang saya muat ini bisa anda dapatkan di jalapres.com tulis saja disitu sejarah singkat sejarah singkat kitab suci secara singkat asal lumulah kitab suci di jalapres.com silahkan dikunjungi disana ada tulisan-tulisan para romo dan juga kadang-kadang saya membuat tulisan nah memang rasanya ini sulit dibahami ya pertanyaan ini apakah kitab suci bisa menciptakan gereja atau gereja yang menciptakan kitab suci nah mungkin pertanyaannya kita akan ubah yaitu atas jasa siapakah tulisan-tulisan berserakan itu dikumpulkan menjadi kitab suci seperti yang kita miliki sekarang ini ya tadi saya sudah beritahu bahwa ada manusianya dulu yang mengumpulkan ada manusianya dulu yang menulis ya karena dalam kekristenan tidak ada pandangan bahwa kitab suci itu gedembuk dari langit atau jatuh dari surga atau seperti paham yang lain misalnya mormon mengatakan turun dalam bentuk lempengan cahaya atau lempengan-lempengan emas itu tidak ada dalam iman kristiani perdana dalam gereja katoli dan apostoli tidak ada ajaran itu ajaran itu hanya ada ketika mengatakan bahwa puncak wahyu ilahi itu Yesus Kristus yang turun ya firman Allah yang turun dari surga itu baru baru mengena ya tetapi terkait tulisan seperti ini tidak ada diturunkan langsung jatuh dari langit karena tulisan ini adalah kesaksian iman kesaksian iman orang yang mengalami orang yang mengalami bagaimana Yesus yang adalah puncak dari segala wahyu datang ke dunia dan mereka alami itu lalu mereka apa yang mereka alami ya itu diilhami oleh roh kudus mereka menceritakannya oke sekarang kita coba melihat bagaimana jasa-jasa dan siapa yang berjasa mengumpulkan kitab-kitab yang berserakan yang kita tahu bahwa tidak dulu itu tidak satu seperti yang kita punya sekarang oke saya oke pertama untuk membantah untuk membantah omongan orang-orang yang mengatakan kitab suci itu satu-satunya sumber iman anda harus belajar sejarah saudaraku karena alkitab yang anda punya itu bahkan mungkin para para umat jemaat perdana itu belum mereka belum pernah mereka pegang ya anggaplah 30 tahun setelah kematian Yesus jemaat perdana itu tidak pernah memegang buku yang kau pegang saat ini jadi ketika anda mengatakan kitab suci satu-satunya sumber iman jadi anda mau mengatakan ini konteksnya PB ya PB mohon dicatat supaya jangan keliru nanti ini perjanjian baru konteksnya jemaat perdana kekristenan itu belum pernah memegang kitab suci yang kau pegang sekarang kenapa kisah para rasul 2 ayat 41-47 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul pengajaran itu artinya tidak ada tulisan ya lisan yang ada dan sesuai sejarah tadi kalau Injil Sinopti ya tiga Injil itu Matius Markus Lukas ditulis sekitar tahun 60-an berarti kitab apalah apa yang mereka pakai sebelum itu ya tradisi tadi yang saya ceritakan tradisi suci tradisi lisan salah satunya disitu pengajaran-pengajaran yang disebut dalam kisah para rasul itu oke dengan judul yang ada disitu ya kitab suci bukanlah satu-satunya sumber iman pasti banyak orang yang dan kemudian mengatakan wah ini pasti orang katolik ini menyampaikan yang tidak alkitabia lah pertanyaannya beginilah sederhananya menurut anda ajaran jemaat perdana yang saat itu belum ada perjanjian baru itu alkitabia atau tidak itu pertanyaannya dulu kalau ada yang mengatakan oh katolik ini tidak alkitabia ajarannya pertanyaannya ini yang kitab suci yang kau pegang itu terutama perjanjian baru itu ketika jemaat perdana ya diajarkan oleh para rasul dari tahun 33 sampai sekitar tahun 60 mereka belum mempunyai kitab suci yang terkanon seperti yang anda punya pertanyaannya alkitabiahkan alkitabiahkah yang mereka ajarkan itu pertanyaan sederhana kalau anda mengatakan karena tidak ada PB maka tidak alkitabia berarti anda seharusnya jangan menjadi seorang kristiani anda keliru sekali pemahaman anda ya kembali kita ingat tradisi tadi yang saya beritahu ya itu seperti sebuah pohon oke saya lanjutkan nah ini bertentangan dengan paham sholah skritura bagaimana sholah skritura ini dipertahankan atau diganti saat ini katanya prima skritura tidak ada semua itu itu ajaran manusia sholah skritura prima skritura dan lain sebagainya itu ajaran manusia kenapa lah tadi Yohanes 21 ayat 25 kok masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus kalau banyak hal berarti tidak ada sholah tidak ada prima yang ada adalah bahwa ada masa dimana para rasul jemaat perdana tidak punya yang namanya kitab suci yang tertanon jadi disini sudah sholah skritura itu seharusnya sudah dibuang dan dipensiumkan dimasukkan ke museum supaya sudah tidak lagi dianggap sebagai paham yang benar nah tetapi saya tidak terlalu membahas ini tetapi cobalah pakai logika saja logikanya adalah bahwa kitab terkanon itu mulai ditulis sekitar tahun 60 dan selesai di kanon tahun 382 382 berarti sekitar akhir abad awal abad keempat berarti ada masa ini kan belum terkanon semua berarti sekitar tahun 33 sampai 382 belum ada kitab suci menetap yang dipakai oleh jemaat karena belum dikanon oke saya lanjutkan jadi pemahaman tentang sholah skritura itu bisa dibantah dengan sejarah sederhana pertanyaannya apakah iman jemaat perdana yang belum mempunyai PB anggaplah sekitar tahun 33 sampai tahun 60 apakah ajaran mereka alkitab dia apakah kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 alkitab dia sebelum kisah para rasul itu ditulis sebelum lukas menulisnya tolong dijawab ya saya lanjutkan nah maka dari itu digunakan akal sehat untuk memandang hal ini jadi kalau hanya kita memahaminya dengan cara konyol dengan ahistori pasti pemikirannya berbeda begini bahkan ya bapak ibu Yesus sama hidupnya di dunia ini tak pernah menyebut tentang sebuah kitab suci atau yang anda anggap saat ini adalah yang anda pegang sebagai perjanjian baru ketika Yesus hidup bersama para rasul belum ada oke kemudian ketika para rasul hidup yang selalu dikutip oleh Yesus itu terutama kitab Taurat tapi kitab Tauratnya juga belum dikanon oleh orang Yahudi para ahli mengatakan kitab-kitab dalam agama Yahudi itu dikanon dalam konsili Yamnia atau sekitar tahun 100 Masehi ya baru dikanon artinya apa kita kita cari tahu ini ini kenapa kok dikutip tapi belum dikanon ya kan nah itu ada pelajaran sendiri tuh nah apalagi PB PB sama sekali belum ada bentuknya mungkin belum ada bentuknya sama sekali ya oke nah bahkan ya Yesus itu tidak pernah memerintahkan menulis kitab suci yang anda anda anggap PB itu cari perintah Yesus dalam dalam kitab suci ada gak Yesus mengatakan hai para rasulku nanti kalau saya sudah meninggal kamu tolong tulis ya yang bernama Injil itu tidak ada perintah saudara-saudaraku maka dari tadi saya katakan yang ada dalam PB ini adalah kesaksian iman kesaksian iman orang yang hidup bersama Yesus bukan tulisan yang turun lalu jatuh dari surga bentuknya kitab suci gedebuk gitu jatuh tidak seperti itu apakah Yesus juga melarang menuliskan tentang kisahnya bersama para rasul tidak tidak melarang tetapi jangan anda katakan sholah skriptura karena tidak ada ajaran itu dalam kitab suci bahkan tidak ada Yesus mengajarkan sholah skriptura skripturanya aja PB nya gak ada bagaimana dia mengajarkan sholah skriptura saya hanya ajak anda berfikir saja oke lalu kita lanjutkan nah ini tadi saya sudah bahas ya karena sewaktu hidupnya para rasul harus diakui bahwa tidak ada yang namanya kitab suci termasuk Taurat saudaraku Taurat belum di kanon nanti pelajari kanon kitab suci agama Yahudi meskipun sudah ada Taurat itu pada saat itu tapi belum di kanon bahkan nantinya pada kanon-kanon Yahudi beberapa kitab para nabi itu tidak diakui beberapa kitab para nabi tidak diakui ada yang hanya mengakui apa namanya kitab lima kitab Taurat ada yang hanya mengakui lima kitab Taurat ada yang juga mengakui ketiga-tiganya misalnya lima Taurat kitab hikmat yaitu termasuk mazmur di dalamnya dan juga kitab para nabi berbeda-beda masyapnya Yahudi dan kanonnya itu ya sekitar tahun 100 Masehi jadi ketika Yesus pergi kemana-mana ketika para rasul pergi kemana-mana di awal kekristianan itu tidak bawa kitab suci yang kau punya itu tidak bawa kanon saja belum selesai kok ya kan jangankan kanon mungkin bahannya pun masih berserakan dan mungkin juga tidak ada kalau ditelisik dari sejarah penulisan nah dengan kata lain saudara-saudaraku ya kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tak pernah membangun gerejanya di atas dasar sebuah kitab suci sebagai dasar iman tetapi ia membangun sebuah gereja sebagai pilar dan dasar dari sebuah kebenaran dalam Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya jadi ya Yesus itu tidak pernah memerintahkan untuk membuat kitab suci yang justru dia perintahkan dan dia dirikan itu adalah gereja sebagai dasar dari sebuah kebenaran gereja mana itu gereja yang satu kudus katolik dan apostolik bukan gereja yang didirikan manusia-manusia yang mendasarkan dirinya dengan kitab suci tadi kenapa? tidak bisa didasarkan dari kitab suci karena kalau didasarkan dari kitab suci akan terjadi yang namanya adalah salah tafsir multi tafsir banyak aliran banyak sektor karena apa? dasarnya kitab suci yang adalah ya kemudian setelah gereja berdiri baru ada baru dikanon nah justru yang ditekankan oleh Yesus misalnya dalam oke ini ditulis disini hanya 2 Timotius 3 ya tapi pendirian gereja misalnya bisa kita baca dalam Matius 16 Matius 16 ayat 13 sampai 20 misalnya ya ya dan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku ayat 18 ayat 19 ya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga itu jelas nah dan selanjutnya dan Yesus tidak pernah berjanji apa namanya bahwa kitab suci inilah nanti yang menyertai yang membuat umat kristiani terpecah-pecah ini akan menjadi penyertaan yang selama-lamanya boleh semua kitab suci ini hilang sodara-sodaraku boleh semua gereja hancur sodara-sodaraku yang tetap adalah penyertaan Yesus Yesus menyertai gerejanya kalau baca sejarah dalam kisah sejarah pembantain umat kristiani di Roma ada masa dimana ketika kitab-kitab suci itu dibakar sodara-sodaraku dibakar semua dibakar makanya banyak orang yang menyembunyikan yang kemudian ditemukan setelah diadakan penggalian misalnya diadakan penggalian oleh ahli-ahli mereka temukan ini ada kitab suci ya yang sudah ribuan tahun ya jadi ketika terjadi pemusnahan kitab suci pada zaman kekristianan perdana banyak yang menyembunyikan di bawah tanah dimana yang akhirnya ditemukan kemudian ya kita tahu bahwa penganiayaan kekristianan di gereja Roma terutama oleh Kaisar Nero itu sampai tahun 380-an 380-an dan kanon kitab suci selesai di kanon 382 baru nanti ada 393 397 artinya apa selama selama kekristianan perdana kitab suci ini masih proses kanon bahkan kalau mulai dari tahun 33-an sampai 60-an itu malah sama sekali tidak ada yang adanya pengajaran-pengajaran kisah para rasul 2 41-47 nah bahkan disini dikatakan bahwa justru yang sebenarnya harus kita jadikan patokan adalah gereja dasar kebenaran sini ya pilar dan dasar kebenaran itu gereja yang satu kudus katolik dan apostolik bukan kepala setiap orang yang membuat ajaran baru ya karena apa keliru nanti keliru kitab suci mengatakan pilar dan dasar sebuah kebenaran itu ya gereja ya gereja dalam konteks ini adalah bisa jemaatnya di dalam yang ditetapkan oleh jemaat perdana yaitu pengajar yang benar adalah uskub sementara di luar itu pengajar-pengajar palsu kan kanon kitab suci kan dimulai karena ada keprihatinan karena ajaran sesat kemudian ditetapkan juga supaya ajaran sesat itu tidak tersebar orang tidak sembarang mengajarkannya maka ditetapkan guru yang harus kita ikuti sebagai guru yang benar adalah uskub makanya ada bapak gereja mengatakan dimana uskub ada disitu hendaknya ada umat ya hendaknya setiap apa yang diajarkan uskub mengetahui karena apa itu dari jemaat perdana saudaraku ya nah kemudian karena gerejanya disertai oleh Yesus bukan kitab suci nya disertai oleh Yesus saudaraku ketahuilah ya matis 28 ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir jaman dia tidak menyebutkan aku akan menyertai kamu melalui kitab suci yang kamu pegang tidak Yesus sendiri yang menyertai gerejanya umatnya di dalam gereja yang satu kudus katoli dan apostoli ya kemudian ya dikatakan disini dan roh kudus akan memimpin para rasul dan para pengganti mereka sampai kepenuhan kebenaran yakni setelah ia naik ke surga jadi Yesus itu memberikan tanggung jawab saudaraku kepada para rasul dan penerus mereka yang tadi saya sebut sebagai uskub yang jemaat perdana tetapkan sebagai pengajar yang benar ya itu baru pembukaan loh sudah panjang kan tradisi suci dan kitab suci tradisi suci dan kitab suci apa kaitannya apa maksudnya saya tadi sudah memberi gambaran tradisi suci itu sebuah pohon pohon itu mempunyai ranting-ranting salah satu rantingnya adalah kitab suci ranting yang lain adalah ajaran para rasul sebelum adanya kitab suci pengajaran-pengajaran yang dikatakan kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 anda kan belum tahu kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 pengajaran apa yang disampaikan para rasul ya tidak diceritakan kan hanya diceritakan adalah mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa pengajaran yang disampaikan tidak ditulis disitu apa nah itulah yang harus anda temukan dalam gereja katolik dan apostoli baru anda temukan kalau anda belajar dari yang mengatakan sholah skritura anda tidak temukan itu dan justru anda itu sekaligus juga ahistori iman anda itu ahistori ok tradisi suci dan kitab suci sekarang kita lihat saya akan baca saja supaya agak cepat pada awal gereja dimana kitab suci belum ada umat Kristen percaya pada pengajaran para rasul yang menjadi dasar iman mereka yang mana disebut oleh gereja sebagai tradisi suci dan itu dibuktikan kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 ya perhatikan pada awal gereja dimana kitab suci belum ada umat Kristen percaya pada pengajaran para rasul yang menjadi dasar iman mereka yang mana disebut oleh gereja katolik dan apostolik sebagai tradisi suci dan anda tidak temukan tradisi suci ini dibahas dalam kitab suci anda yang anda pegang kenapa? coba perhatikan kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu ada gak penjelasan pengajaran apa yang disampaikan saat itu? tidak ada hanya dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan yang dijelaskan secara detail adalah bahwa mereka memecah-mecahkan roti seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja apostolik dalam Misa oke saya lanjutkan hal ini bisa dilihat dalam Matius 15 ayat 6 sampai 9 sedangkan istilah-istilah seperti teritunggal api penyucian dan lain-lain itu berasal dari surat-surat para bapak gereja yang dikuatkan oleh isi kitab suci oke ada suara masuk oke jadi apa artinya? seumpama tadi sebatang pohon tradisi suci itu sebatang pohon ada kitab suci rantingnya ada ajaran-ajaran konsili ada ajaran-ajaran para rasul yang tidak dijabarkan dalam kitab suci ada ajaran-ajaran tentang liturgi ada ajaran-ajaran tentang sakramen karena semua hal itu tidak dijelaskan ya saya lanjutkan disini sudah ada tritunggal api penyucian dan lain-lain saya tambahkan ya api penyucian, liturgi, sakramen dan lain-lain itu adalah suatu yang kemudian dikembangkan ditafsirkan dari kitab suci ya dan itu dilakukan oleh bapak-bapak apostolik bapak-bapak gereja saya ingatkan lagi coba anda cari tahu mengapa tidak ada ibu-ibu gereja ya terkait dengan ajaran katolik tidak ada imam perempuan atau tidak ada pastor perempuan karena dalam sejarahnya gereja perdana tidak mempunyai ibu-ibu gereja adanya bapak-bapak gereja oke saya lanjutkan mudah-mudahan tidak pusing ya nah tentang pentingnya tradisi suci dalam gereja saya sudah sebutkan tadi tapi ayat yang belum saya sebutkan yaitu dikatakan dalam 2 Thessalonica 2 ayat 15 sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis ya itu bisa kita lihat kisah para rasul 2 lagi disitu ngomong pengajaran-pengajaran tapi anda tidak dijelaskan pengajaran apa yang disampaikan nah kitab suci yang anda pegang sampai saat ini masih ada tulisan ini saudaraku lisan maupun secara tertulis jangan anda anda berkata kan sudah ditulis sekarang tidak semua ditulis yang ada tidak semua ditulis dalam kitab yang anda pegang ini yang anda sebut Alkitab lisan yang tadi itu ada dalam pengajaran bapak-bapak gereja bapak-bapak apostoli ya saya sudah kasih tau contoh tadi kisah para rasul 2 itu tidak bercerita pengajaran para rasul yang disampaikan itu tentang apa sih waktu itu misalnya membahas tentang Yesus misalnya atau apa gitu tidak ada disitu ditulis hanya dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul udah selesai dan yang lebih dijelaskan itu malah memecah-mecahkan roti yang selalu dilakukan oleh gereja apostoli oke saya lanjutkan atau bisa anda temukan dalam 1 Korintus 11 ayat 2 dikatakan begini oke lisan ini kalau kita baca dalam bahasa asli itu disebut paradosis ya paradosis ya artinya adalah pengajaran-pengajaran lisan yang tidak tertulis ya seperti yang disampaikan dalam kitab suci ini ada juga yang tidak tertulis ya oke sekarang 1 Korintus 11 ayat 2 dikatakan begini kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepada sekarang saya tanya kalau kita mengacu kepada Korintus 11 ayat 2 yang dimaksud Rasul Paulus ini ajaran yang diteruskan kepadamu itu yang mana sebenarnya tapi kalau kita mengaitkan mengaitkan ini ya itu juga bisa kita temukan dalam 1 Korintus 11 ayat 2-3 sampai sampai 2-9 justru tentang ekaristi atau misa tentang memecah-mecahkan roti ya 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 11 1 Korintus 11 ayat 2-3 sampai 2-9 justru juga disitu Rasul Paulus mengatakan apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Yesus ya apa sebab pada malam ia sebelum dikhianati yang mengambil roti dan seterusnya justru yang diteruskan oleh Rasul Paulus tentang memecah-mecahkan roti ya nah sekarang pertanyaannya ajaran-ajarannya selain selain tentang memecah-mecahkan roti apa anda tidak temukan itu anda hanya temukan dalam ajaran gereja apostoli ya bahkan mungkin tentang misa dan memecah-mecahkan roti tidak ada dalam gereja anda dan pemahamannya sudah beda dalam gereja apostolik diakini transubstansiasi bukan hanya simbol kemudian saya lanjutkan dikatakan demikian dalam Dei Verbum 9 Dei Verbum 9 mengatakan seperti ini tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama jadi kalau ada yang membuang tradisi suci itu artinya anda sudah melenceng jauh ya oke ini di Dei Verbum 9 kemudian dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 kedua-duanya menghadirkan dan mengendaya gunakan misteri kristus di dalam gereja yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir jaman saya lanjutkan kemudian katekismus gereja katolik 80 ya nomor 80 dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci maka dari itu keduanya baik tradisi maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalahan dan hormat yang sama Dei Verbum 9 saya lanjutkan katekismus gereja katolik 82 dengan penjelasan ini maka kiranya ini tadi katekismus gereja katolik 82 ya dan juga dijelaskan dari katekismus gereja katolik 82 tentang Dei Verbum 9 itu nah dengan penjelasan ini maka kiranya menjadi jelas bahwa pertama kitab suci adalah sebuah tradisi nah saya selalu berkata di channel-channel saudara-saudara aku kitab suci itu bagian tradisi dan itu ajaran gereja katolik kitab suci pertama kitab suci adalah sebuah tradisi jangan bayangkan tradisi nenek moyangmu itu beda kitab suci bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebagai sebuah buku melainkan berupa inspirasi yang menggerakkan para penulis suci menuliskan apa yang mereka alami saya sudah tadi katakan kesaksian iman kedua tradisi lisan maupun tulisan tetap penting dalam membangun iman umat contoh sederhana selalu saya ulang ini alat ritunggal penjelasannya itu anda tidak temukan secara langsung dalam alkitab saudaraku tentang sakramen anda tidak temukan penjelasan gambelannya mana meskipun anda hanya punya sakramen 2 anda juga tidak akan menemukannya saya lanjutkan alasan tulisan tulisan dikumpulkan menjadi kitab suci nah ini baru kita masuk kepada sejarah dan nanti saya singgung soal injil sinoptik itu saudaraku perhatikan alasan tulisan tulisan dikumpulkan menjadi kitab suci yang mengatakan kitab itu suci siapa? yang mengkanon kenapa dia katakan kitab suci? karena apa? karena dilihat bahwa pengajaran yang disampaikan itu sama dengan yang disampaikan para rasul Yesus jadi kitab suci ini sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai kitab suci tapi orang yang mengkanonnya yang mengatakan inilah kitab suci kenapa? banyak nanti muncul kitab-kitab suci yang lain orang-orang yang menemukannya juga mengatakan ini kitab suci loh begini awalnya pada masa awal gereja itu terdapat sekitar lebih dari 50 injil baca buku Romo Desi Ramadhani Injil-injil rahasia disitu dijelaskan bagian-bagian injil itu yang dikatakan injil-injil yang tidak diakui keabsahannya pada masa awal gereja terdapat sekitar lebih dari 50 injil yang termasuk 4 injil yang ada dalam kitab suci sekarang ini yaitu injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan kemudian setelah di kanon yang diakui itu hanya injil Matius hanya injil Markus, Lukas, dan Yohanes yang lain tidak alasannya kenapa? tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul dan penulisannya dan penulisannya itu lebih dari tahun 100 karena apa? tahun-tahun penulisan injil yang kita punya itu adalah tahun-tahun dimana para rasul masih banyak yang hidup termasuk rasul Yohanes sekitar tahun 90-an termasuk rasul Petrus tahun 67 wafatnya ketika injil-injil yang kita punya ini ditulis oleh para penulis suci yang diinspirasi oleh Rauh Kudus mereka masih mengetahui ya masih mengetahui masih melihat nah selain itu Bapak Ibu yang 50 injil ini mungkin hanya sebagian yang saya tampilkan nama-namanya ya hanya 4 injil yang kita akui yaitu injil 3 injil pertama ini injil yang saya tandai itu disebut sebagai injil sinoptik injil sinoptik itu maksudnya adalah menceritakan tentang Yesus konteks tempat kejadiannya sama menceritakannya dengan cara yang berbeda atau ibarat melihat berbagai sisi berbagai pandangan contoh seperti melihat sebuah rumah kalau rumah itu melihatnya dari depan ya orang yang di depan saja yang melihat bagian depan dia tidak mungkin melihat bagian samping tapi injil sinoptik ini seperti orang melihat rumah ada yang melihat bagian depan ada yang melihat bagian samping kiri ada yang melihat bagian samping kanan ada yang melihat bagian belakang atau seperti melihat seekor gajah ya ada-ada juga yang cerita seperti itu ya apa namanya mendeskripsikan seekor gajah itu berbeda dengan orang yang berada di samping di depan di belakang bahkan di atas juga bisa jadi injil sinoptik ini adalah sebenarnya adalah sangat sempurna dalam menjelaskan tentang Yesus karena apa mereka penulis-penulis terinspirasi ini mereka melihat dari sudut pandang-sudut pandang yang berbeda tentang satu tokoh yaitu Yesus oke demikian pula injil Yohanes ya injil Yohanes sendiri injil sinoptik itu ada kemiripan-kemiripan hanya sudut pandangnya yang menceritakannya agak berbeda-beda baik kalau injil Yohanes menceritakannya lebih kepada Logos menceritakan tentang keberadaan Yesus sebelum dunia ada menceritakan tentang Logos tentang Yesus itu dari konteks keilahian dari konteks keilahiannya lebih menekankan itu oke saya lanjutkan saya tidak mungkin bahas satu-satu soal itu nah selain itu ada juga injil lain seperti injil Yakobus ini injil-injil yang tidak masuk di dalam kanon ya Bapak Ibu ya ada injil Yakobus injil Thomas injil Ibrani dan lain-lain ada juga 22 buku kitab lain 22 buku kitab lain itu kisah para rasul kisah Paulus dan lain sebagainya nanti kita lihat di bawah ya jadi nanti para pengkanon itulah yang melihat mana yang sesuai dengan ajaran para rasul mana yang tidak mana yang penulisannya pada abad-abad pertama mana yang bukan oke nah banyaknya kitab-kitab injil ini itu semakin membingungkan umat gereja perdana nah saya sudah katakan tadi alasan pengkanonan bahwa ada kejadian munculnya bida-bida ajaran-ajaran yang tidak benar sehingga ada reaksi dari gereja supaya umat tidak terkecoh ya dikatakan disini banyak kitab-kitab injil ini semakin membingungkan umat gereja perdana diantara injil dan kitab-kitab itu ada juga yang isinya sangat bertentangan dengan ajaran para rasul ya seperti munculnya ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan ilahi Apolinarius Yesus itu bukan manusia katanya Makedonius mengatakan roh kudus itu bukan Allah nah ini muncul di awal-awal abad pertama atau pada abad-abad kedua dimana kitab suci belum dikanon sepenuhnya ya bahkan ada Gnosticisme lebih awal ya adanya Gnosticisme itu sekitar akhir abad kedua kemudian Arius sekitar di tahun-tahun 300 ya Apolinarius juga sebelum-sebelum itu ya oke saya lanjutkan nah kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan umat terutama dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan iman mereka menghadapi tantangan nyata seperti itu gereja katolik dan apostolik akhirnya memutuskan untuk menyeleksi beberapa kitab yang menunjukkan keaslian pada ajaran para rasul dan yang betul-betul penuh inspirasi inilah yang nantinya disebut sebagai kanon sarana untuk mengukur keaslian dan kebenaran kitab suci dengan demikian dapat dikatakan bahwa injil datang dari gereja dan bukan gereja datang dari injil artinya apa? gerejalah yang mengkanon kitab suci itu ya gerejalah yang mengkanon kitab suci itu dalam konteks ini adalah para usku para bapak gereja sehingga pada akhirnya tahun 382 itu adalah penutupan kanon kitab suci oleh paus damasus pertama paus ke-37 sekedar sebagai kesaksian bahwa banyak orang non-kristiani katolik akhirnya kembali ke pangkuan gereja katolik setelah menyadari akan kebenaran sejarah atau cerita tentang kanon kitab suci ini ini bukan terjadi karena mereka cuma belajar tentang kitab suci sendiri tetapi mereka belajar tentang sejarah terbentuknya kitab suci misalnya saja Scott Hunt lalu Kate Nestor lalu kemudian ada Trenhon kemudian ada Jimmy Akin kemudian ada yang lain-lain lagi yang kemudian toko-toko toko-toko protestan luar negeri yang mereka adalah pendeta-pendeta yang kemudian menjadi katolik karena mereka mempelajari secara benar tentang sejarah-sejarah ini oke ini bukan terjadi karena mereka hanya belajar sembarangan saja tapi mereka sudah ahli-ahli ya bahkan mereka akan menemukan di sana bahwa ternyata gereja katolik berperan penting dalam pengkanonan kitab suci itu dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa tanpa gereja katolik tanpa gereja katolik itu tidak ada kitab suci yang anda pegang itu karena apa? gereja katolik yang mengkanonnya kalau tidak dikanon buru-buru oleh gereja katolik pada saat itu Bapak Ibu mungkin yang anda pegang saat ini bukan injil yang anda miliki saat ini tapi mungkin salah satu dari 50 injil-injil yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul itu nah kemudian gereja katolik yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan dan menjadikannya kitab suci seperti yang sekarang ini dikatakan begini dalam tradisi apostolik gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci sesuai dengan itu perjanjian lama terdiri dari 46 atau 45 kalau Yeremia dan lagu-lagu ratapan digabungkan jadi kalau ada yang mengurangi kitab suci yang sudah dikanon oleh gereja pada abad pada gereja perdana atau pada abad pertama itu artinya mereka itu yang mengurangi jadi jangan tuduh-tuduh katolik disitu kau urus saja sejarah kau yang mengurangi jangan tuduh katolik yang mengurangi jadi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh gereja ada 46 kitab perjanjian lama 46 atau 45 kalau Yeremia dan lagu-lagu ratapan digabungkan karena lagu-lagu ratapan itu ada di dalam Teutero Canonica itu terkait juga dengan Yeremia oke kemudian dan perjanjian baru itu ada 27 kitab itu yang ditetapkan oleh jemaat perdana tentang kitab suci kemudian saya lanjutkan perjanjian lama itu terdiri dari apa saja yaitu kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Yosua, Hakim-Hakim, Ruth 2 buku Samuel, 2 buku Raja-Raja, 2 buku Tawarih Esra dan Nehemiah, Tobit, Yudit, Ester, 2 buku Makabe, Ayub, Masmur, Amsal, Pengkhutbah, Kidung Agung, Kebijakanan Salomo, Yesus Sirah, Yesus Sirah, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruh, Yeheskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Miha, Nahum, Habakuk, Fania, Hagai, Zakaria, dan Maleahi jadi pada jemaat perdana Deuterokanonika itu termasuk dalam bagian perjanjian lama dan mereka tidak ada istilah Deuterokanonika pada saat itu yang ada Deuterokanonika istilahnya baru ada pada abad ke-16 jadi 46 termasuk di dalamnya 7 Deuterokanonika yang abad ke-16 disebut sebagai Deuterokanonika dan gereja perdana tidak mengenal istilah yang dilabelkan kepada ketujuh kitab itu atau sembilan sembilan kalau dipisah-pisah ya ada satu dua Makabe karena tidak dipisah saya sebut tujuh oke jadi kalau ada yang mengatakan gereja katoli menambahkan itu tidak benar itu sudah sejak abad pertama sudah ada dalam bagian perjanjian lama itu abad ke-16 yang mengatakan bahwa tujuh kitab itu adalah kitab apokrif perjanjian lama itu Martin Luther yang mengatakan itu bahkan di perjanjian baru juga ada apokrif yang dibuat oleh Martin Luther yaitu Judas, Wahyu, Ibrani, dan Yaakobus ada empat kitab dalam perjanjian baru yang juga disebut apokrif oleh Martin Luther selain apokrif perjanjian lama yang dikenal saat ini sebagai Deutrokanonika jadi yang membuat ajaran itu bukan para rasul yang membuat ajaran itu adalah Martin Luther dan Martin Luther bukan siapa-siapa dari para rasul saya lanjutkan kemudian mulai dari sini perjanjian baru itu terdiri dari dari apa saja yang ditetapkan oleh para rasul yaitu perjanjian baru yang ditetapkan itu yaitu Injil menurut Matius Markus, Lukas, dan Yohanes kemudian kisah para rasul surat-surat Paulus ada sekitar 13 surat-surat Paulus yaitu Roma Korintus 1 dan 2 pertama dan kedua Galatia Efesus Filipi Kolose kemudian Thessalonica kemudian 1 dan 2 Timotius kemudian surat kepada Titus dan Filemon surat kepada orang Ibrani Jakobus kalau ada yang kurang nanti berarti ada yang kesalahan menulis ya di situ ya tapi ada sekitar 13 surat-surat dari rasul Paulus itu Jakobus surat pertama dan kedua Petrus surat pertama dan ketiga Yohanes surat Judas dan Wahyu kepada Yohanes itu yang ditetapkan oleh para rasul yang tidak bisa diubah-ubah apalagi diberikan label sebagai apokrif perjanjian baru ya ada 4 kitab yang diberikan label oleh Martin Luther sebagai apokrif perjanjian baru dan ada banyak orang Kristen di luar Katoli yang menuduh Katoli menambahkan Deuterocanonica itu tidak benar secara sejarah secara ajaran para rasul itu sesat sekali karena apa? ajaran para rasul tidak pernah mengenal pemisahan kitab-kitab itu kemudian Katekismus Gereja Katolik 120 mencatat tentang bagian-bagian kitab suci tadi ya mencatat soal itu bisa dibaca Katekismus Gereja Katolik 120 di situ penjelasannya oke kemudian bagaimana kanon itu dibentuk berawal dari Melito Uskup dari Sardis pada tahun 170 sebelum masehi bukan sebelum masehi tapi sesudah masehi anggap saja SM-nya tidak ada ya tapi tahun 170 Uskup dari Sardis itu pada tahun 170 dia mencoba untuk memiliki sebuah kanon tentang kitab suci perjanjian lama namun karena ada kesulitan dalam daftar-daftar besar kitab suci yang beredar pada waktu itu maka usaha ini tidak berjalan dengan lancar kemudian di bawah kepemimpinan paus ke-37 lah baru kitab-kitab ini terkumpul dan terkanon secara sempurna yaitu paus damasus yang menjadi paus tahun 366 sampai 384 paus ke-37 dengan magistrum gereja yang invalible tidak dapat salah paus Roma menentukan kitab-kitab yang dimasukkan dalam kanon kitab suci jadi invalibilitas kepausan itu sebenarnya secara tidak langsung gereja-gereja di luar katolik itu mengakuinya karena apa? mereka mengakui bahwa yang dikanon oleh paus damasus ini adalah kitab suci lah yang mengkanon siapa? paus damasus pertama yang mengatakan ini kitab suci siapa? yang mengkanon ya tentunya bukan hanya paus damasus sendiri tapi dalam prosesnya banyak bapak-bapak gereja banyak bapak-bapak apostoli ya oke dengan magisterium ya paus Roma menentukan kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam kanon kitab suci dan membuang beberapa kitab untuk tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci karena apa? tadi alasannya adalah penulisannya itu bukan di abad pertama kemudian yang selanjutnya pengajaran yang disampaikan itu tidak sesuai dengan ajaran para rasul bahkan mungkin bertentangan kemudian ya dikatakan setelah di kanon paus damasus pertama ini memerintahkan santohironimus atau jerom untuk menerjemahkan kitab suci berbahasa yunani ke dalam bahasa latin yang kita kenal dengan nama vulgar jadi ada salah satu channel yang mengatakan bahwa Martin Luther yang menem ah ini ini lucu ini ada salah satu channel mengatakan bahwa Martin Luther yang menerjemahkan dari bahasa yunani ke bahasa latin pintar sekali Martin Luther itu apakah dia hidup di abad ketiga ketemu dengan paus damasus ya oke nah ini adalah salah satu yang harus kita ketahui bapak ibu ya tidak pernah Martin Luther menerjemahkan dari bahasa yunani ke bahasa latin ya yang menerjemahkan itu pada abad keempat atas perintah paus damasus itu santohironimus yang kita sebut Fulgata jangan ada channel yang mengklaim bahwa Fulgata diterjemahkan Martin Luther kecuali arwahnya sudah hidup di abad keempat tapi kan belum mati bahkan belum lahir kan enggak mungkin arwahnya hidup kalau dia mati baru arwahnya hidup oke ini karena saya jengkel dengan salah satu ini ya salah satu channel yang mengatakan Martin Luther yang menerjemahkan Fulgata dia tidak tahu bahwa santohironimus itu sampai mati-matian sampai 30 tahun bapak ibu saudara-saudara sampai 30 tahun berhasil santohironimus itu menerjemahkan seluruh kitab suci berbahasa yunani menjadi bahasa latin 30 tahun loh saudaraku tapi tiba-tiba ada yang mengklaim itu buatannya Martin Luther konyol sekali ya lihat di channel DGS Oficial pernah saya tanggapi soal channel itu bapak ibu supaya saya tidak dituduh bohong ada channelnya mengklaim bahkan channelnya itu masih ditonton orang itu saya kasian sekali sih mereka memutar balikan fakta itu oke kitab-kitab yang ditentukan oleh paus damasus ini dalam kanon kitab suci adalah kitab-kitab yang dipergunakan orang-orang kristiani sampai saat ini kemudian dengan kuasa invalible tidak dapat salah yang dimiliki oleh paus ia kemudian menerima injil lukas dan digabungkan dengan ketiga injil lain dengan alasan bahwa dalam injil lukas terekam lengkap kisah kanak-kanak Yesus terutama dalam hubungan dengan Santa Perawan Maria perlu diketahui bapak ibu penerimaan kitab-kitab tertentu atau injil tertentu di dalam kanon itu ada masanya belum diterima loh bapak ibu salah satunya injil lukas ini injil lukas ini salah satunya ada yang menolak tapi setelah paus mengatakan memberikan mandat ini diterima sebagai kitab yang kanon akhirnya diterima juga sebagai bagian dari injil ya karena ceritanya itu menceritakan tentang kehidupan masa anak-anak Yesus lukas juga lah yang untuk pertama kalinya melukis gambar Bunda Maria dengan Yesus ya yang sampai saat ini masih tersimpan di gereja basilika Santa Maria mayor di Roma jadi penginjil lukas inilah dikatakan dalam sejarah bahwa beliau yang pertama kali melukiskan gambar Bunda Maria dan Yesus yang sampai saat ini masih tersimpan di gereja Roma tepatnya di basilika Santa Maria nanti yang ada di Roma yang menonton disini bisa menceritakan kemudian selain injil lukas tadi Injil Matius juga jelas memberitahukan tentang kuasa mengajar Petrus ya kuasa mengajar Petrus itu ada dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 dan gereja yang dibangun di atasnya Injil Yohanes digunakan oleh orang Kristen perdana untuk mempertahankan imannya terutama dalam hubungan dengan sakramen ekaristi sebagai tubuh dan darah Yesus terutama di dalam Yohanes 6 Bapak Ibu terkait di ekaristi ini Yohanes 6 dimana Yesus tubuhku dan darahku benar-benar makanan barang siapa memakan memakan tubuhku dan minum darahku ia akan hidup ia akan kebangkitkan pada akhir jaman itu juga terkait dengan ekaristi yaitu Yohanes 6 silahkan Bapak Ibu baca membahas soal mana dan diperbandingkan dengan tubuh Yesus oke kemudian saya lanjutkan terutama tadi sudah Injil Yohanes ya Injil Markus juga memberikan gambaran yang jelas tentang kuasa Santo Petrus untuk memimpin gereja yang didirikan oleh Yesus dan kuasa ini sampai saat ini masih dijalankan oleh para pengganti yaitu Paus di Roma menurut sejarah yang dicatat oleh Eusebius Bapak Ibu Saudara-saudaraku Petrus itu mewartakan Injil di Roma sekitar tahun 45 sampai tahun 67 dan ditemani oleh seorang juru tulis bernama Markus atau Yohanes Markus ya penulis Injil Markus jadi apa yang diceritakan oleh penginjil Markus itu sebenarnya adalah dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul terutama Rasul Petrus ya terutama Rasul Petrus yang lama di Roma selama 25 tahun sehingga pada tahun 67 karena Kaisar Nero tidak senang dengan kekristianan dan mengucinkan kekristianan maka Paus Petrus itu dibunuh dengan cara disalib terbalik kepalanya dibawa karena Rasul Petrus merasa tidak bisa sama dengan gurunya yaitu Yesus yang disalibkan secara kepala di atas nah daftar-daftar kitab suci yang diterima oleh Paus Damasus pertama dalam kuasa Infallible untuk dimasukkan ke dalam kanon kitab suci antara lain nah ini adalah daftar-daftar kitab suci yang kita pegang saat ini yang di kanon pada zaman yang di kanonnya ditutup atau kanonnya final pada zaman Paus Damasus pertama yaitu kitab-kitabnya adalah Injil Matius Injil Markus Injil Lukas Injil Yohanes Isa para Rasul Roma Korintus ada 1 dan 2 Galatia Ephesus Filipi Kolose Thessalonica 1 dan 2 Timotius 1 dan 2 Titus Filemon Ibrani Surat Yaakobus Surat Petrus 1 dan 2 Surat Yohanes 1 sampai 3 Surat Yudas Wahyu kepada Yohanes itu yang diterima di dalam kanon itu sementara itu ya ada daftar kitab suci yang ditolak dalam pengkanonan ya yang ditolak dalam pengkanonan kitab suci yang dilakukan oleh Paus Damasus pertama kenapa ditolak ya kenapa ditolak sekali lagi saya saya berikan alasannya yang pertama buku-buku lain yang ditolak ini adalah ditulis setelah tahun 100 Masehi ditulis atau ada setelah tahun 100 Masehi sementara yang saya baru sebutkan tadi Injil yang diterima itu itu ditulis pada abad pertama Masehi dan masih ada para rasul yang hidup ya dikenal diajarkan oleh para rasul dan penulisannya pada abad pertama sementara yang ditolak dalam daftar kanon kitab suci adalah Injil-Injil yang ditulis oleh orang biasa Injil-Injil yang ditulis sejak abad kedua abad kedua sudah tidak diakini bahwa itu tulisan dari para rasul sudah tidak diakini bahwa itu ajaran dari para rasul tapi itu adalah pengecoh-pengecoh yang mencoba membuat tulisan-tulisan yang mengecohkan umat kristiani pada masa itu seperti Gnostisisme misalnya memakai Injil Thomas Gnostisisme itu memakai Injil Thomas dan dalam pengajaran Gnostisisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak pernah disalib tidak pernah disalib dan ada satu tokoh yang juga mengajarkan bahwa Yesus itu hanya pingsan saja disalib itu itu isi dari Injil Thomas Injil Thomas yang dipakai oleh Gnostisisme yang ada pada abad kedua dan pada abad kedua tidak diakui lagi Injil yang ada pada abad kedua karena itu tulisan orang yang tidak terkait dengan para rasul Nah Injil Thomas inilah yang mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib Yesus hanya pingsan dan jika kemudian ada yang mirip dengan ajaran Gnostisisme ini dari Injil Thomas ini itu bisa kita pelajari lebih lanjut Kemudian Injil Maria Magdalena Oke Nah Injil ini isinya itu menekankan bahwa Maria Magdalena itulah rasul yang lebih benar daripada Petrus daripada para rasul yang lain jadi seolah-olah rasul yang lain itu tidak penting Maria Magdalena itulah yang mempunyai yang memiliki rahasia-rahasia ajaran-ajaran yang benar katanya katanya dalam kitab itu sehingga itu bertentangan dengan apa yang diajarkan para rasul terkait dalam Matis 16 ayat 13 sampai 20 bahwa rasul Petrus dan para rasul lain itu adalah mereka diberikan kuasanya perannya masing-masing bukan Maria Magdalena kemudian Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas jadi saudaraku ini nanti bisa dibaca di bukunya bukunya Romodesi Ramadhani SJ judulnya itu bukunya Injil-Injil Rahasia diterbitkan oleh Kanisius oke ini saya promosikan saja supaya dibaca ya Injil kanak-kanak Yesus ini Bapak Ibu menceritakan ada suatu masa mohon maaf ini kalau mirip dengan keyakinan saudaraku yang lain ya ini isinya ya saya baca isinya Injil masa kanak-kanak Yesus ini bercerita bahwa ada suatu waktu ketika Yesus Yesus mengambil tanah mengambil tanah lalu melemparkannya lalu jadi burung oke mengambil tanah lalu menghembuskannya melemparkannya lalu menjadi burung ini yang diajarkan dalam Injil masa kanak-kanak Yesus kemudian juga diajarkan tentang bagaimana ketika Yesus itu ini berantam dengan teman-teman sebayanya waktu kecil ya dia berantam dengan teman sebayanya lalu dia mengutuk temannya itu temannya itu dia kutuk langsung mati oke itu yang diceritakan dalam Injil palsu ini ya Injil palsu ini jadi ini nggak diterima dalam kanon kitab suci karena memang bertentangan dengan ajaran para rasul ya tapi ini ajaran-ajaran ini justru ada terdapat dalam keyakinan-keyakinan lain sekarang ini yang berkembang dan masuk dalam keyakinan lain entah dari mana pintu masuknya saya kurang tahu oke itu dari Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas ya kemudian ada Injil masa kanak-kanak Yesus menurut diakobus nah ini saya tidak terlalu mendalami kemudian ada Injil Petrus ini juga tidak diterima ada Injil Bartolomeus ada Injil Nikodemus ada Injil Nazorean nah ini ini yang Injil-Injil yang ditolak karena ajarannya ditulis pada abad kedua karena yang diakui oleh para rasul itu hanya ditulis hanya keberadaannya itu pada abad pertama dan isi ajarannya itu apa namanya apa namanya yang diakui dan ajarannya itu diajarkan oleh para rasul sementara Injil-Injil yang ditolak ini tidak diajarkan para rasul kemudian ada Injil kaum Ebionit kemudian ada Injil Filipus Injil Ibrani Injil Andeas Injil Apeles Injil Barnabas nah saya beritahukan dulu Injil Barnabas ini ditulis pada abad ke-14 ke-16 oleh bernama Mustafa de Arande di DGS Oficior sudah pernah dibahas beberapa seri tentang Injil Barnabas silahkan ditonton saya tidak ulangi Injil Barnabas ini tidak ada pada abad ke-2 adanya pada abad ke-14 ditulis oleh seorang yang menjadi mu'alaf bernama Mustafa de Arande karena dia sakit hati dia itu dikatakan dia berasal dari Mur Spanyol kemudian dia pada zaman tertentu kan ada masanya ketika bangsa Spanyol ini Mur ini dimana katolik berkuasa pada masa itu lalu banyak orang yang dipaksa jadi katolik ini sejarah ini saya berbicara padanya kemudian ada yang mengikuti dengan memang mau menjadi katolik ada yang terpaksa salah satu yang terpaksa ini adalah Mustafa de Arande ini setelah dia keluar dari Mur akhirnya dia menulis sehingga isi dari Injil Barnabas ini jelas bertentangan dengan apa yang kita punya justru dia lebih mirip dan lebih mendukung argumentasi dari Quran oke itu kita bicara soal Injil Barnabas kemudian Injil Basilides Basilides ini salah satu tokoh gunoskisisme tokoh gunoskisisme yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak pernah disalid dan ternyata ajaran Basilides ini masih bertahan sampai sekarang kita bisa temukan dalam beberapa cerita-cerita kitab suci agama lain ada Injil Eva juga atau Hawa ada Injil Fayum ada Injil Yaakobus kecil saya tidak jelaskan lagi supaya agak cepat ada Injil Judas Iscario ada Injil Marsion ada Injil Maria ada Injil Matias ada Injil Tadeus ada Injil 12 ada Injil Hidup ada Injil Kesempurnaan ada Injil Kebenaran ada Injil Orang-Orang Mesir ada Kisah Petrus dan ke-12 Rasul ada Kisah Andeas ada Kisah Yohanes ada Kisah Thomas ada Kisah Paulus ada Dialog Sang Penyelamat ada Peribahasa Yesus ada Ajaran Yesus Kristus Ajaran 12 Rasul Rahasia dari Yohanes Konstitusi Kerasulan Keturunan Maria Pertanyaan dari Maria Apokrifa Yaakobus Apokrifa Yohanes Khotbah Petrus Surat Abgar Surat Barnabas Oke saya singgung Surat Barnabas Surat Barnabas ini tidak sama dengan Injil Barnabas Surat Barnabas ini salah satunya saya kutip ketika saya menjelaskan soal perayaan hari Minggu perayaan hari Minggu yang saya kutip di pembicaraan dialog saya dengan channel Padamaikasi dimana dalam Surat dalam Surat Letter of Barnabas itu menceritakan tentang bagaimana jemaat awal itu mereka beribadah pada hari Minggu jadi Surat Barnabas tidak masuk golongan dalam Kanon Kitab Suci tetapi masuk dalam konteks sejarah Oke ada Surat Klement ada Surat Klement kepada Jemaat di Korintus Jemaat Korintus 2 Surat Klement untuk kegadisan Surat Klement kepada Yaakobus Surat Ignatius Surat Paulus kepada Jemaat di Laodekia dan Alexandria Wahyu kepada Paulus Wahyu kepada Yaakobus pertama dan kedua Wahyu kepada Petrus nah kata-kata yang terkait dengan sekitar 50 Injil palsu itu yang ditulis pada abad kedua ya dikatakan begini kitab-kitab tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tradisi suci dan magisterium gereja dengan infalibilitas paus Roma maka kitab-kitab tersebut dinyatakan sebagai bidah atau sesat dan tidak layak untuk dibaca oleh umat kristiani gereja perdana dikatakan disini menarik bahwa orang-orang Kristen non-Katolik itu tidak menolak atau mempertanyakan otoritas dan karya paus Santo Damasus ini yang mengkanon kitab suci tadi Bapak Ibu saya sudah katakan tadi kalau tidak dikanon mungkin saudara-saudara aku sekarang itu mempunyai kitab suci yang saya sebutkan tadi yang tidak ada dalam kanon kitab suci itu yang disebut sebagai bidah atau sesat itu mungkin yang anda pegang saat ini kalau paus Damasus pertama tidak mengkanon dan menutup kanon ya nah kemudian dengan kata lain mereka menerima bahwa paus Santo Damasus pertama adalah tidak dapat salah dalam menentukan kitab-kitab dalam kanon kitab suci yaitu terbukti karena mereka masih memakai kitab suci itu sampai sekarang ini dasar bahwa magisterium gereja katolik kebal terhadap kesalahan atau infalibilitas saya lanjutkan ciri tidak dapat sesat itu ada pada imam agung di Roma kepala dewan para uskub berdasarkan tugas beliau bila selaku gembala dan guru tertinggi segenap umat beriman yang menegukan saudara-saudara beliau dalam iman menetapkan ajaran tentang iman atau kesusilaan dengan tindakan definitif sifat tidak dapat sesat yang dijanjikan kepada gereja ada pula pada badan para uskub bila melaksanakan wewenang tertinggi untuk mengajarkan bersama dengan pengganti petrus atau paus pada lumen gentium 25 terutama dalam konsili ekumenis apabila gereja melalui wewenang mengajar tertingginya menyampaikan sesuatu untuk diimani sebagai diwahyukan oleh Allah Dei Verbum 10 dan sebagai ajaran kristus maka umat beriman harus menerima ketetapan-ketetapan itu dengan ketaatan iman dalam lumen gentium 25 infalibilitas ini sama luasnya seperti warisan wahyu ilahi katekismus gereja katolik 891 kebal salah dari magisterium para gembala mencakup segala unsur ajaran juga ajaran kesusilaan yang mutlak perlu untuk mempertahankan menjelaskan dan melaksanakan kebenaran-kebenaran iman yang menyelamatkan katekismus gereja katolik 2051 maka tidak ada kitab suci tanpa gereja dari berbagai penjelasan yang saya jelaskan dan tadi kita sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada kitab suci tanpa gereja katolik gereja katolik lah yang mengadakan kitab suci itu dan menetapkan dalam kanon yang sekarang malah diklaim oleh banyak orang sebagai miliknya dan lebih parah lagi jika mereka berani mengatakan bahwa mereka lah mereka lebih benar dan lebih tahu tentang kitab suci daripada gereja katolik ini sungguh sebuah lawak yang tidak lucu dengan demikian bagi mereka yang menyangkal tradisi suci kuasa mengajar dan kepemimpinan paus di Roma dan cuma percaya pada kewayuan selalu mempertanyakan keabsahan kitab suci ini yang harus kita sadari bahwa kita oke bahwa kita menyebut Injil Lukas Injil Markus bukan berarti bahwa kitab suci ditulis oleh mereka ya karena apa tidak sepenuhnya mereka yang menulis hanya kita temukan sejarahnya ketika ketika Santo Papias mengatakan bahwa penulis Injil-Injil itu sesuai dengan nama mereka Santo Papias pada tahun 60 itu yang memberi pendapat setelah menggali informasi dan sejarah kepercayaan ini berdasarkan pada tradisi gereja ya tradisi gereja tadi dari paus papias ya papias kepercayaan ini ya berdasarkan tradisi gereja karena ini karena itu ya isti kitab suci sendiri merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan mereka yang menjadi saksi bukan hanya sebagai rasul tetapi sebagai murid dari para rasul seperti Lukas dan Markus adalah Lukas jurutulis Petrus Lukas jurutulis Paulus Markus jurutulis Petrus kedua penulis ini bukanlah tergabung dalam kelompok 12 rasul mereka adalah murid-murid dari Petrus dan Paulus ini adalah dasar bahwa kitab suci yang telah dikanonkan dijamin dari kesalahan atau infalibilitas kemudian dalam tulisan lagi yang lain Allah adalah penyebab kitab suci ia mengilhami pengarang-pengarang manusia ia bekerja dalam mereka dan melalui mereka dengan demikian ia menjamin bahwa buku-buku mereka mengajarkan kebenaran keselamatan tanpa kekeliruan katekismus gereja katoli 136 karena itu perjuangan untuk memasukkan sebuah kitab atau surat dalam kitab surit kitab suci sungguh memakan waktu dan pertimbangan yang matang dari sisi pewahyuan dan isinya yang mendukung perkembangan iman umat seperti misalnya kitab wahyu kitab ini awalnya tidak diterima oleh umat Kristen perdana tapi hanya karena keputusan dari Paus Roma ya yang mempertimbangkan bahwa isi kitab ini dapat membantu umat dalam mengenal dan mengimani Allah maka akhirnya kitab wahyu termaktub dalam kitab suci seperti sekarang ini kuasa Paus untuk menentukan ini berdasarkan pada Matius 28 ayat 20 ajarilah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan lihatlah aku akan menyertai kamu sampai akhir jaman kamu disini adalah para rasul di bawah komando Petrus sebagai pemimpin resmi yang diangkat oleh Yesus menjadi sebuah kebenaran bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh para rasul dan para bapak gereja perdana tidak tertulis dalam kitab suci kitab suci sendiri mengakuinya itu dalam Yohanes 21 ayat 25 masih ada banyak hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu karena itu mereka yang percaya bahwa kebenaran hanya terdapat dalam kitab suci atau sholat skriptura itu membuat sebuah kontradiksi besar dalam hidup mereka ketika mereka menerima pewahyuan lewat pemimpin gereja mereka sebagai kebenaran bukankah apa yang diwahyukan kemudian tidak tertulis dalam kitab suci mengapa mereka harus mengakuinya gereja katolik telah melihat kemungkinan bahwa Allah akan terus bekerja dalam setiap generasi sampai akhir zaman karena itu kebenaran dalam kitab suci tak pernah disangkal tetapi pewahyuan atau apa yang dilestarikan dalam tradisi gereja juga dipercaya datang dari Allah karena itu dibalik segala kelemahan dan kekurangan gereja terutama lewat pemimpin-pemimpinnya kita tidak bisa membuatnya menjadi alasan untuk meninggalkan gereja katolik apalagi untuk membenci gereja katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri di atas dasar Petrus Matius 16 ayat 18 sebagai lambang kesatuan para rasul yang lain para rasul yang lain seperti Jakobus Matius, Tadeus dan lain-lain bahkan murid kesayangan Yesus Yohanes tak pernah mendirikan sebuah gereja baru karena kuasa yang diberikan kepada mereka walaupun berbeda pendapat atas banyak hal tapi mereka tetap percaya kepada Petrus sebagai pemimpin resmi gereja yang diangkat sendiri oleh Yesus bahkan di zaman Paulus yang mendapat kewahyuan luar biasa dari Yesus bahkan disebut rasul bagi bangsa-bangsa lain pun tetap mengakui Petrus sebagai pemimpinnya karena hak yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus sendiri secara khusus pertanyaannya untuk direungkan oleh semua orang Kristen baik Katoli maupun protestan kalau Yesus kalau Petrus dan para rasul yang lain tidak pernah membagi gereja menjadi bagian-bagian yang terpisah satu sama lain sekalipun banyak terjadi salah paham baik pada level teologis maupun praktis hidup terjadi lalu mengapa kita manusia sekarang harus membaginya karena merasakan bahwa keinginan kita tidak terakomodir dalam gereja Katolik lalu kita mendirikan gereja baru apa artinya doa Yesus semoga mereka bersatu untuk dewasa ini kalau Yesus mempersatukan mereka maka iblislah yang selalu mencerai-beraikan kita lewat nafsu dan keinginan kita yang tidak bisa dikontrol sadarlah akan itu dan renungkanlah kembalilah ke pangkuan gereja Katolik karena itulah yang diinginkan oleh Yesus Kristus sampai disitu dulu Pak Asayake cukup banyak waktu saya yang saya pakai iya 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 terima kasih Bang Kiyas sudah panjang lebar ya tapi tetap fokus untuk sesuai judul tadi itu Bang Ivan silahkan Bang Ivan kalau mau merespon yang di live chat atau gimana silahkan Bang Ivan iya sudah yang live chat kan saya sudah ketik-ketik ya tapi pada intinya bahwa wahyu ilahi yang dipahami oleh gereja itu adalah pewartaan dari Allah itu sendiri dan pewartaan ini berpuncak atau sempurna pada saat sabda atau kirman menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sebagai puncak karya keselamatan nah itu dikatakan secara singkat wahyu ilahi ya sementara Injil saya kira tadi sudah dijabarkan cukup luas ya cukup lengkap nah berdasarkan itu mestinya kita sebagai awam katolik bisa lebih memahami seperti apa sih terbentuknya kitab suci yang sekarang kita pegang atau kita miliki memang bisa muncul semacam pertanyaan atau renungan ya kurang lebih seperti ini misalnya pertanyaannya bisa yang mungkin perlu kita renungkan ya mengapa Yesus Kristus sendiri tidak menulis kitab suci nah bukankah kalau ditulis oleh Yesus Kristus maka tidak mungkin lagi ada pertanyaan tentang asal usul kitab suci di kemudian hari sehingga orang tidak perlu terlalu banyak berdebat apakah kitab suci ini asli ataupun palsu atau mungkin mengapa kitab suci itu tidak jatuh saja dari langit atau diberikan saja begitu oleh Tuhan ya misalnya sehingga itu tadi kalau dia ditulis oleh Yesus Kristus ataupun jatuh dari langit maka orang tidak mungkin lagi mau mempertanyakan ini palsu atau asli kan begitu nah ini yang mungkin barangkali perlu kita renungkan mengapa tidak demikian nah sepintas kalau tadi sudah dijabarkan ya bahwa proses penulisan proses pengkanonan pengkanonan sebenarnya itu mau menunjuk bahwa kenapa tidak ditulis sendiri oleh Yesus Kristus nah kita ketahui bahwa Yesus adalah sang firman atau sang sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dalam konteks ini bahwa ternyata dia adalah kitab suci yang hidup itu sendiri nah dengan demikian sebenarnya Yesus Kristus yang tertulis oleh huruf-huruf nah itu tadi kita renungkan mengapa tidak ditulis sendiri atau mengapa tidak jatuh dari langit nah kalau terjadi seperti itu maka sang sabda atau firman yang menjadi manusia itu dia hanya terbatas pada apa yang ditulis oleh huruf sementara Kristus ingin semua orang boleh melihat ataupun membaca pribadi sang sabda itu dengan tak terbatas karena dengan dalam diri Yesus Kristus yang tidak tertulis ataupun tidak jatuh dari langit dalam bentuk kitab itu ada segala kesempurnaan ajaran teladan maupun gambaran Allah sendiri sebab kalau langsung ditulis oleh Yesus Kristus maka buku itu atau kitab itu tidak mungkin kita artikan lain tidak mungkin kita melakukan tafsiran sebab kalau kita melakukan tafsiran terhadap apa yang ditulis itu berarti kan salah misalnya ya kalau katakan misalnya Injil itu ataupun kitab suci itu ditulis oleh Yesus Kristus atau mungkin jatuh dari langit maka siapa yang menafsir ya itu berarti bukan apa yang tertulis tetapi itu tafsiranmu yang bisa tidak benar tetapi karena sang sabda itu yang hidup dan itulah yang diinterpretasi oleh gereja makanya yang Yesus tinggalkan adalah gereja dan memberi kuasa kepada gereja untuk menafsirkan atau melayani sang sabda yang kemudian ditulis dan terkanon dalam kitab-kitab suci yang sudah dikisahkan oleh Bro Gea sementara kita dulu ya terima kasih Pak Givan mungkin Pak Suto mau menambahkan ya berkata kalau Tuhan Yesus menulis kelas manusia tidak akan bisa mengartikan apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus tanpa saya menyampaikan begini ayo kita cermati waktu Tuhan Yesus tunduk menulis di tanah dan menyuruh kepada para imam-imam Yahudi siapa yang tidak berdosa silahkan duluan melempar batu kepada pelacur apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu tidak ada yang mengerti karena perman menjadi daging itu melalui lisan dari lisan itulah yang ditulis oleh para penginjil penginjil jadi apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus tidak ada yang mengerti karena itu rahasia ilahi sebagai contoh satu itu tadi ada yang mengerti yang ditulis oleh Yesus waktu tunduk di tanah dengan jarinya menulis itu sampai sekarang mungkin sampai yang akan datang tidak ada yang mengerti tulisan itu jadi jawabannya kalau ada yang menuntut Tuhan untuk menulis saya kira itu tapi ini persepsi saya persepsi saya saya tidak menuntut bahwa pendapat saya adalah yang paling betul tidak kita boleh berbeda dari pendapat tapi tidak kita tidak dibenarkan untuk saling menyalahkan atau untuk saling mengeklaim itu dari pendapat saya kalau ada kurang pas saya mohon dimaafkan terima kasih berkat dalam ya terima kasih Pak D. Suto untuk tambahannya semakin meneguhkan barangkali kalau ada yang mau masuk tadi sudah saya ini ya untuk linknya silahkan mungkin kita bisa bersharing ya berbagi pandangan tentang yang sesuai judul ya tentang wahyu dan Injil ya tadi memang kalau Alkitab terlalu luas lagi nanti ini di dipersingkatnya biar walaupun dipersingkat ini juga tetap tetap luas ya karena memang pengertiannya tidak terbatas gitu Pak Ivan silahkan Pak Ivan ya 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 jadi memang berbicara tentang wahyu ilahi tentunya semua agama belum tentu ya belum tentu memiliki pemahaman ataupun pengajaran yang sama apa itu wahyu ilahi nah tadi sudah kita jabarkan sudah kita jelaskan secara ringkas bahwa wahyu ilahi itu adalah Allah mewartatkan dirinya kepada manusia dalam rangka dalam konteks karya keselamatan itulah yang dimaksudkan dengan wahyu ilahi bagaimana melalui para nabi Allah mewahyukan dirinya memperkenalkan dirinya secara gamblang kalau kita bahasa sederhananya nah sehingga manusia bisa mengenal sang penciptanya dan kemudian memahami apa-apa yang dikehendaki oleh sang pencipta dalam rangka ya konteksnya karya keselamatan nah pemahaman seperti ini itu adalah yang diyakini oleh katolik nah sementara yang lain kita kan belum tahu kita memang harapkan supaya ada yang bisa sharing ya bisa sharing seperti apa sih wahyu ilahi menurut agama yang mereka yakini nah dengan demikian kan kita bisa melihat dialognya itu gitu itu satu yang kedua tentang injil ya selain daripada injil yang digunakan oleh katolik juga perjanjian baru yang sama digunakan juga oleh saudara yang protestan nah sehingga apakah secara utuh itu juga dipahami sebagaimana yang dipahami oleh katolik mungkin bisa kita katakan ya kabar gembira itu kita pahami nah tetapi kata injil juga kita temui dalam iman saudara yang muslim nah ini kan kita juga butuh sharing informasi seperti apa sih injil yang dipahami atau dimandai saudara kita sehingga dialog ini bisa terjadi untuk menciptakan suatu cara baru yang tidak lagi terperangkap dalam diskusi debat kusir yang akan berakhir pada saling tuding dan bisa saja berujung pada penistan nah itu yang kita mau coba membuat suatu cakrawala baru bahwa dialog itu adalah sharing gitu tidak saling mendebat apa yang diakini oleh masing-masing agama misalnya nah berdasarkan itu otomatis kalau kita melihat dari sudut pandang katolik maka injil sebagai kabar gembira itu sudah disinyalnya sudah di ancang-ancang itu sudah diberitakan oleh Allah sendiri pada waktu peristiwa Adam dan Hawa yang di kita kenal sebagai Proto Avangelum atau Proto Ewangelion pada waktu Allah mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala daripada sang ular jadi semacam dubuat akan peristiwa karya keselamatan yang berpuncak pada peneritaan penyalipan wafat kebangkitan Yesus Kristus kurang lebih itulah injil yang dipahami untuk diberitakan ke seluruh penjuru dunia yang diamanatkan langsung oleh Yesus Kristus nah dalam konteks ini tentunya ada persinggungan atau ada pertemuan lintas lintas religius karena injil itu disebarkan ke seluruh dunia maka tentunya pasti ada pertemuan-pertemuan dengan agama-agama lain nah ini yang perlu kita ketahui juga seperti apa sih pertemuan-pertemuan itu terjadi apakah pertemuan-pertemuan ini hanya dalam bentuk kontras atau dalam bentuk benturan ataupun dalam bentuk ofensif tetapi mungkin saja ada yang dalam bentuk berdampingan ataupun dalam bentuk saling memahami atau dalam bentuk saling dialog karena apa dengan kita melihat ke arah situ maka kita sudah bisa membuat semacam sesuatu ataupun kita menuju kepada suatu arah dimana kita tidak lagi berbicara iman agama sebagai atau berbicara berdialog iman agama dengan tendensi untuk saling membenturkan tetapi bagaimana kita sharing apa yang kita imani dan kemudian apa yang dimani oleh agama lain sehingga kejadian-kejadian potensi-potensi mengarah kepada penistaan itu bisa diminimalisir bahkan bisa kita hilangkan karena yang terjadi adalah dialog ataupun sharing mungkin sementara begitu saja itu iya ini ada pertanyaan mungkin bang ifan atau om kias mau jawab ini dari benwi ini jadi satu as kalau memang apa ini nggak tahu maksudnya nih kalau memang ada tradisi suci baik lisan walaupun tulisan sebelum kanon jelaskan apa pengajaran Yesus selama 40 hari sebelum naik ke surga kalau nggak ada saya pertanyakan tradisi suci yang dijaga oke saya jawab pak silahkan silahkan bang saya share screen ya supaya wengwi ini tahu tradisi suci itu apa oke baik apakah sudah sudah tampil oke baik apa yang dimaksud dengan tradisi suci saudaraku wengwi ya yaitu mencakup ada lima hal ada lima hal dan nanti anda jawab ketika saya bertanya setelah saya jawab ya anda tanya anda jawab kalau perlu masuk ke dalam yang terkait dengan tradisi suci adalah yang pertama doktrin-doktrin yang diajarkan gereja katolik melalui konsili-konsili salah satunya adalah alatritunggal sekarang saya tanya wengwi tolong tunjukkan kepada saya ayat alkitab menjabarkan secara detail tentang alatritunggal kalau ada maka saat ini saya menjadi pengikut wengwi kalau tidak ada maka percayalah kepada tradisi suci karena disana dijelaskan tentang doktrin alatritunggal tolong dijawab wengwi di mana ayatnya perikobnya tentang pengajaran secara detail alatritunggal saya tunggu sampai nanti saya tunggu anda jawab kemudian yang kedua ini hanya satu loh pertanyaan saya loh belum saya tanya doktrin yang lain ya oke tolong kalau anda penganut wengwi penganut teritunggal tolong tunjukkan kepada saya perikob perikob kitab suci menjelaskan secara detail tentang alatritunggal tolong tuliskan kepada saya disitu ayatnya mana perikobnya mana tuliskan pada saya dimana disitu dijelaskan tritunggal itu artinya ini 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 dan dimana ditulis dimana tritunggal tulisan tritunggal itu dimana ditulis di alkitab tolong tunjukkan pada saya karena anda mengatakan kan harus ada dalam kitab suci jangan hanya cerewet-cerewet di chat disitu masuk ke dalam dan berikan saya berikan saya tulisan-tulisan itu ditulis tritunggal lalu dijelaskan yang dimaksud itu ini 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 sampai saya mengerti hanya dalam ayat kitab suci itu oke yang kedua ya tradisi suci itu mencakup doktrin ajaran yang diajarkan oleh para paus dan juga oleh para penerus rasul petrus dan bapak gereja ya apa itu doktrin apa itu termasuk tentang ajaran ala tritunggal roma delapan tidak menjelaskan tentang ala tritunggal tidak ada bahkan tulisan tritunggal disitu anda jangan jangan ngarang oke yang ketiga makanya makanya jangan solat skriptura anda mati kalau ini nggak bisa jawab yang ketiga tulisan pengajaran dari para bapak gereja dan para orang kudus ya banyak gereja mungkin termasuk gereja WNW ya itu juga sering mengutip tulisan bapak gereja bahkan Calvinis pun reformit sekalipun itu mengutip mengutip tulisan Agustinus ya bahkan mereka reformit loh itu saya kurang tahu WNW dari gereja mana di roma delapan tidak ada saya bukan seperti orang lain bahwa saya sudah membaca seluruh kitab suci hanya saya mau mengatakan roma delapan tidak cerita tentang ala tritunggal ya oke saya lanjutkan ada yang bertanya disitu terkait memang memang hanya petrus rasul itu dalam kitab suci anda itu petrus yang dipilih sebagai pemimpin bct yang dipilih sebagai pemimpin dari para rasul adalah petrus baca matius matius 16 ayat 13 sampai 20 anda baca itu anda baca kisah para rasul 15 ayat 7 dimana petrus mengatakan hai saudara-saudara dalam konsili itu loh hai saudara-saudara telah sejak semula ala memilih aku dari antara kamu supaya dengan pengantaran mulutku bangsa-bangsa mendengarkan pewarnaan injil dan menjadi percaya anda baca kalian kan suka skripturi kan anda baca itu memilih dari antara ya kisah para rasul 15 ayat 7 matius 16 ayat 13 sampai 20 silahkan dibaca baca dengan hati yang benar oke disitu yesus memilih petrus sebagai pemimpin para rasul yohanes 21 ayat 15 sampai 19 yesus memerintahkan petrus sebagai gembala baca dengan benar yohanes 21 15 sampai 19 tiga kali yesus memerintahkan untuk mengembalakan domba-domba kepada petrus apakah itu kata-kata kosong atau bukan kalau ajaranmu mengajarkan kata-kata kosong buanglah kitab suci itu saya lanjut selain itu selain tulisan bapak-bapak gereja yang juga sering dikutip oleh orang-orang di luar katolik ya bahkan dekingadas pun juga mengutip perhatikan aja youtubenya ya kemudian yang keempat mencakup tentang katekismus gereja katolik yang kelima pertanyaan lagi untuk saudaraku Wenwi yang kelima tentang liturgi dan sakramen-sakramen saya mau tanya Wen Wenwi tolong tunjukkan kepada saya di mana sebutan sakramen dalam kitab suci anda mungkin anda tidak meyakini sakramen ya kalau ada yang meyakini hanya dua sakramen tolong tulisannya di mana ada tertulis bahwa Yesus berkata ini sakramen baptis ini sakramen perjamuan kudus ini sakramen yang lain-lain kan kalian hanya dua itu saja yang saya tanya di mana tulisan sehingga anda meyakini itu sakramen begitu kira-kira di mana tertulis kata sakramen itu bahkan di mana Yesus dan para rasul mengatakan ini adalah sakramen sehingga anda mengatakan itu sakramen di mana tulisannya di mana penjelasannya makanya ketika anda tidak punya tradisi suci ini anda tidak bisa menjelaskan sama sekali apalagi liturgi apalagi liturgi apalagi liturgi karena tidak ada tradisi suci makanya gereja-gereja anda itu banyak sekali model ibadahnya ada yang jinkrak-jinkrak ada yang nge-band ada yang lompat-lompat mungkin guling-guling juga ada ada yang guling-guling ada yang bahkan di Afrika itu ada yang sampai buka buka beha orang ada yang sampai buka celana celana dalam cewek ya itu karena tidak ada ajarannya tidak ada di dalam Alkitab yang anda punya itu susunan tentang bagaimana kita beribadah tidak ada hanya ada dalam tradisi suci dari kebiasaan para rasul itulah ada dari tradisi suci para rasul itulah kita lihat bagaimana tata ibadah mereka makanya ada memecah-mecahkan roti dalam gereja katolik dalam ibadah katolik karena mengikuti kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47 di mana mereka berkumpul mendengarkan pengajaran memecah-mecahkan roti ya kalau tidak ada lagi yang melakukan itu dalam aliranmu termasuk aliran wenwi berarti aliranmu sudah melenceng karena apa? karena tidak ada tradisinya tradisi suci itu mengatur tentang bagaimana kita beribadah tentang liturgi di sini makanya sekarang bebas pendeta-pendeta orang-orang itu membuat gaya gaya beribadahnya seenaknya aja apapun yang dia bisa buat bahkan dia buat dangdutan di situ juga bisa dia buat seperti grup band juga bisa karena apa? tidak ada patokan tidak ada ajaran yang diwarisi para rasul lagi dalam aliranmu sudah dibuang semua apalagi tentang alat ritunggal orang-orang di luar katolik itu sibuk tentang bahas alat ritunggal itu karena dia tidak punya datanya tidak punya penjelasannya makanya multitafsir makanya banyak membuat aliran orang-orang itu wenwi ya makanya banyak orang buat aliran karena mereka tidak punya patokan ini kitab suci itu hanya bagian dari tradisi saya katakan tadi ya saya katakan tadi di penjelasan sebelumnya nanti tonton sampai tahun 60 alkitab yang anda pegang itu belum ada di tangan para rasul belum di kanon baru tahun 60 baru ditulis dari tahun 33 sampai tahun 60 lalu mereka pakai apa para jemaat perdana saya tanya wenwi tolong dijawab mereka pakai apa tolong dijawab mereka pakai apa tahun 33 sampai 60 itu belum ada perjanjian baru belum ada pengkanonan juga penulisan dimulai tahun 60-an pengkanonan selesai tahun 382 jadi kira-kira menurut anda tahun 33 sampai tahun 60-an mereka gereja perdana itu memakai kitab suci yang mana PB yang mana coba anda jelaskan kalau mereka tidak memakai PB apakah mereka alkitabia atau tidak itu dulu yang anda jawab nah ini ada pertanyaan juga Petrus dipilih sebagai pemimpin tapi kenapa Paulus yang banyak tulisannya emang Petrus tidak ada tulisannya bahkan Injil Markus itu kan anda tadi tidak dengarkan ya Injil Markus ya Injil Markus itu itu adalah tulisan dari Markus seorang jurutulis jurutulis Petrus Markus itu bersama dengan Petrus itu datang ke Roma dan di Roma mereka selama 25 tahun dan Petrus Markus itu diminta memberi meninggalkan suatu risalah atau tulisan tentang pengajaran dari Petrus maka Markus menulis sebagai jurutulis nah Injil Markus itulah Injil dari Petrus sesungguhnya dan ada surat Petrus juga ada 1 dan 2 Petrus ada ya Roma 8 ayat 26 sampai 30 tidak ada tulisan tritunggal saya bilang ke anda tidak ada penjelasan detail di tritunggal disitu tidak ada penjelasannya anda temukan hanya dalam ajaran tradisi gereja katolik anda tidak temukan dalam Alkitab tidak ada ya tidak ada disitu tidak ada tulisan tritunggal tolong tunjukkan tidak ada tunjukkan pada saya ditulis tritunggal atau trinitas tidak ada disitu anda jangan paksakan ayat itu untuk keinginan kepala anda ya karena pengajaran tritunggal itu dimulai dibahas itu di dalam konsili 325 itu disitu dibahas memang dasarnya ada dari kitab suci tetapi dasarnya tidak menjelaskan secara detail yang menjelaskan secara detail tentang tritunggal itu 3 konsili pertama gereja konsili Nikea konsili Konstantinopel konsili Efesus kalau anda buta sejarah disini maka anda yakini saja ayat itu anda yakini saja ayat itu bahwa itu tritunggal padahal tidak ada sama sekali Roma 8 itu tidak ada saya baca coba ya saya baca mari kita temukan mana ayat menyebut tritunggal eh karena anda ngotot ya coba kita lihat ada nggak disebut tritunggal oke ya oke 26 sampai 30 katanya ya oke 26 mana 26 oke ini bukan penjabaran tritunggal ini bukan tritunggal tulisannya ini penjelasan pribadi-pribadi tritunggal bukan tritunggal penjelasannya ini tapi penjelasan tentang beda dong yang dijelaskan itu adalah tentang disini bagaimana kita berdoa ayo bagaimana berdoa dengan demikian demikian juga Roma membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa mana tritunggal tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kalau tidak ada penjelasan tritunggal disini malah multitafsir saya tanya saya tanya Wenwi katanya roh kudus itu Allah tapi kenapa dia berdoa pada bapak nah disini multitafsir lagi nanti karena tidak ada penjelasan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus ini bukan penjelasan tritunggal ini menjelaskan bagaimana roh berdoa untuk kita lah kalau saya tanya anda kan di di pihak kekristianan memkatolikan sering bertanya kepada saudara muslim kenapa ada ada disitu kata-kata yang kepadamulah kami berdoa seolah-olah Allah itu berdoa kepada Allah yang lain kan sering anda pakai cara itu kalau muslim memakai ini bisa loh katanya roh Allah itu ya ini sepertinya saya bongkar ini nih ya roh itu katanya Allah tapi dia berdoa untuk orang-orang bagaimana when we bisa jelaskan bisa jelaskan gak tidak bisa karena penjelasan tritunggal bukan disini tidak ada dalam satu kitab suci ini penjelasan secara detail mutlak tentang alat tritunggal kitab suci ini hanya menjadi dasar anda tahu dasar gak hanya menjadi dasar penjelasannya dalam doktrin-doktrin melalui konsili nah kalian kan buang ini nah itulah makanya makanya jadi jangan sembarang bicara anda tidak bisa jawab kan apalagi apalagi tentang liturgi ya juga sakramen misalnya dipertanyakan gak ada tulisan langsung sakramen dalam kitab suci coba cari ya hanya dalam bahasa Yunani anda temukan tulisan misterion bukan sakramen sakramen itu dari bahasa latin dari kitab suci yang diterjemahkan oleh ironimus pada abad keempat kata sakramen lalu sekarang ada gereja ngaku-ngaku hanya mau dua sakramen lah itu sudah diyakini tujuh sakramen dari abad pertama kok kenapa dikurangi sementara sebutan sakramen saja tidak ada dalam alkitab ya oke saya jawab satu lagi memang ada ada yang bilang gak ada siapa tapi kenapa paulus lebih banyak tulisannya ya karena paulus lebih banyak menulis karena murid-murid yesus yang lain itu kebanyakan mereka sekolahnya hanya nelayan sekolahnya tidak tinggi paulus itu belajar kepada gamaliel anda belajar dimana kok anda gak tau bahwa rasul paulus itu juga seorang ahli taurat belajar kepada gamaliel bahkan ahli taurat dari segala ahli taurat dikatakan dalam kitab suci gamaliel itu gurunya itu lah para rasul yang lain makanya petrus ditulis oleh marcus itu karena petrus itu bisa ditelusuri bahwa mereka pendidikannya itu tidak seberapa mereka itu nelayan-nelayan andeas petrus yakobus 12 rasul itu nelayan semua jadi anda jangan apa namanya memakai logika yang cacat kalau mereka gak bisa nulis bahkan rasul paulus itu pertanyaannya mengapa lukas yang menulis padahal mengapa dia ada juru tulis bernama lukas padahal dia harusnya bisa nulis injil kenapa bukan injil paulus misalnya itu lukas itu juru tulisnya paulus termasuk dia nulis kisah para rasul dan injil lukas lah pertanyaannya kenapa gak rasul paulus aja yang nulis tolong dijawab sampai disitu dulu pak saya kek ini orang-orang yang tidak mau belajar sejarah ini begini ya terima kasih bang kias untuk jawabannya selamat malam bang analis opinion sama the word selamat malam berkat dalam ya selamat malam udah masuk ya sudah mau nambahkan silahkan bang analis permisi permisi Bapak Suto Bapak Geas Bapak Ivan Bapak the word permisi ini maaf ya baru 20 menit lebih ikutin tadi awal dari injil terus keterangan om Geas wah udah udah lengkap itu gitu loh kata lem pak analis ah iya pasti saya pernah ngeliat di 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 youtube lain ini ini marah-marah mulu iya permisi ya om ayah sake silahkan pak silahkan silahkan pak Injil 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 yang memang kasus itu di Indonesia itu INJIL masalah itu sudah kebiasaan memaknai mengartikan Injil itu yang dari Eonggelion lah mau lu kata bahasa Portugis kek mau apa kek dijadikan Injil salah paham udah gitu aja kenapa dikiranya ada sebagian masyarakat di Indonesia meng mengartikan Injil itu itulah kitab suci itu tuh kitab suci yang tebal asal-asal ngucap mulutnya ngucap Injil dikiranya kitab itu salah salah udah terus ada yang nyebut Injil Injil itu apalagi tuh biasanya kitabnya orang-orang kristiani lah udah begitu aja enggak 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 begitu Injil yang konkret itu sebetulnya kan sudah diterangin sering dan banyak dan bosan Injil itu itulah yang mengarah kan pandangan pendapat mencatat dan lain sebagainya kepada sang sabda itu ya jadi sang sabda sang firman itu sang kalam itu yang menjadi manusia udah udah pada bosan itu dengernya nah kalau mau menemukan tulisan-tulisan yang dikatakan Injil oleh empat orang sang penulis itu hasil sortiran ya hasil sortiran bukan berarti hanya itu saja tahu nanti ada yang bilang ini buktinya ada ada kitab yang di luar yang disembunyikan yang dibuang yang apa itulah kanonisasi mencortir empat udah begitu dulu terkapan dibahas detail orang bosan dengar saya nanti ya nah konkretnya adalah tulisan oleh para sang penulis sang penulis yang empat orang itu yang dikumpulkan yang diistilahkan Injil hanya itu ayo kepada masyarakat Indonesia ya stop ya asal ngucap Injil jangan di benaknya berpikir alkitab yang tebel itu ada PL ada ada PB enggak bukan udah Injil itu dimanakah konkretnya akan ditemukan di altar gereja di dalam tuh ya di watar suci itu empat itu ya nah kalau eh apa ya boleh dibilang tambahan atau segala deh kalau mau ngomongin alkitab ini kan obrolan-obrolan orang-orang Kristen Katolik yang memang susah dah itu yang yang mayoritas ya lai lah udah lah mau diterima yang kenyataan lah begitu sebetulnya buku panduan kitab suci itu kan yang kitab suci komunitas kristiani itu ya eh yang edisi pastoral jarang yang punya itu juga ya kan ada tapi orang pada enggak enggak seneng beli apa-apa itu jadi edisi pastoral itu lah ada lainnya enggak ada ininya enggak iya bahasa namanya juga bahasa bahasa itu adalah etnis ya bahasa itu adalah budaya budaya setempat budaya di kampung di desa di pegunungan yaudah itulah bahasa adalah bagian daripada etnis jadi karena awalnya bahwa kristus itu untuk seluruh segala bangsa seluruh pelosok dunia maka ya silahkan aja ditulis dengan tata cara etnisnya masing-masing nah oleh karena itu ntar ditemukan kok lain sih kok gini sih kok gitu lah iya dong orang itu namanya juga translate converting yaitu dirubah menjadi bahasa setempat begitu loh nah jadi injil itu sudah hilah bagi yang sudah pernah menonton hari ini malam ini di youtube channel asayake stop dan hentikan di dalam otaknya bahwa artian injil itu adalah alkitab tidak dan bukan ya stop bosan nah artian injil itu pun setelah final sang penulisnya empat orang nanti kapan-kapan kita bahas lagi kenapa harus empat apa segala dan pembuktian disitu ya stop dulu disitu mau lagi aslinya mana aslinya aslinya tidak boleh tanya sama orang tidak boleh tanya sama Pak Suto tidak boleh tanya sama ayah sake aslinya adalah yang berwenang tanya sama gereja ya buktinya mana oke katanya sekarang udah mulai terima nih orang mengatakan siapa itu tadi yang di ruang komen mana buktinya empat injil itu tanya sama gereja ada di mana itu ada di altar disemayamkan disitu itulah dia injil itu ha jadi malam ini stop di dalam otaknya artian injil adalah alkitab yang tebal itu udah begitu nah terus iseng-iseng nih saya mau tambahin juga tadi sampai lupa ini Pak Yasake ingetin dulu nih ha halo halo Pak Yasake halo kok putus ya halo lanjut lanjut oh iya-iya sampai di mana ini Pak ini udah ini ah stop dulu deh iya iya pusing saya iya iya ok ok silahkan pak wah gangguan pasti ini ya mungkin yang lain ada mau tambahkan ya mungkin yang lain ada mau tambahkan ada 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 ya lanjut lanjut oke oke jadi beginilah susahnya ketika berbicara kepada orang yang sudah di dalam otaknya sudah sholah skritura agak susah saya jelaskan pertanyaan apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari ketika dia sebelum naik ke surga nah ini saya jelaskan kepada Wenwi silahkan anda jangan kemana-mana karena saya jelaskan kepada anda ya oke oke Pak Asayake tolong diangkat apakah masih mendengarkan saya ini salah ini pak yang diangkat ini yang satunya pak yang satunya pak oke sebentar pak saya hentikan yang ini ya saya buat ini lagi kita menjawab malah mereka mereka gak terima gak apa-apa gak terima tapi cobalah anda berpikir jernih nah sesuai pertanyaan ini silahkan Pak Asayake diangkat oke tadi ada pertanyaan kalau Yesus ada ada tradisi lisan itu tolong jelaskan apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari ketika ia naik ke surga bahkan anda pun tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh Yesus ya ini yang pertama itu memberi bukti kepada banyak orang dan para murid bahwa dia telah bangkit makanya ketika setelah bangkit dia sering menampakkan diri yang kedua melengkapi pengajarannya kepada para rasul tentang perjamuan perhatikan ketika ketemu dengan para rasul dia selalu mengajak para rasul memecah-mecahkan roti lalu membaca kitab suci dikatakan barulah terbuka mata para rasul bahwa itu Yesus ya bahwa itu Yesus oke nah kemudian untuk untuk meneguhkan iman para rasul nah anda anda kan tidak tahu ketika akan disalibkan Yesus berkata pada Petrus Petrus jika engkau sudah insaf jika engkau sudah sadar insafkanlah saudara-saudaramu itu kata Yesus kepada Petrus nah dalam 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menegaskan kebangkitannya sebagai fakta yang tak terbantahkan itu ada dalam kitab suci itu ada dalam tradisi suci lah kitab suci saja bagian tradisi suci kok anda bertanya ayatnya lah kitab suci yang anda pakai ini kan tradisi suci ya kemudian ya baca kitab sucimu anda tahu nanti di dalam anda saja tidak mengerti apa yang saya jelaskan apalagi anda bertanya bertanya terus ya dan tidak mengerti setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan para wanita rasul Petrus kemudian kedua murid di Emmaus kemudian kepada kedua belas rasul yang sering diulang-ulang adalah memecah-mecahkan roti dan membaca kitab suci ajarannya WNW ini sering dilakukan atau tidak itu pertanyaan dasar anda bertanya ayatnya mana ayatnya ada dalam kitab suci anda baca dan ini tradisi suci ini ditulis tahun 60 kejadiannya tahun 33 oke kejadiannya tahun 33 baru ditulis oleh penginjil bahkan penginjil Yohanes lebih akhir lagi tahun 90 baru dia tulis makanya belajar sejarah kalau enggak belajar sejarah anda menganggap kitab ini jatuh dari langit enggak jemaat perdana baru ada kitab sucinya tahun 60-an kok baru ada ditulis itu pun belum jadi kitab suci seperti yang anda pegang ini baru jadi kitab suci seperti yang anda pegang ini tahun 382 berarti apa mereka memakai tradisi suci bercerita dari mulut ke mulut bahkan dari mulut ke mulut itu mungkin ada yang lupa nah sekarang anda mengatakan tradisi suci tidak ada coba baca Yohanes 21 ayat 25 masih banyak hal yang dilakukan Yesus dimana anda temukan hal-hal itu dalam tradisi suci anda temukan itu anda tidak temukan dalam alkitab kenapa mesti anda temukan karena dalam alkitab tolong ceritakan pada saya kisah para rasul 2 ayat 41-47 ceritakan pada saya apa yang diajarkan para rasul disitu coba ceritakan pada saya disitu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya dikatakan demikian ya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memecah-mecahkan roti saya tanya alkitab ini kan belum ada waktu itu perjanjian baru ini lalu pengajaran mana yang diajarkan tolong 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 beritahukan saya pengajaran mana yang diajarkan se se masa itu belum ada kitab ini baru ditulis tahun 60 pengajaran rasul-rasul itu yang mana mana kalau anda temukan tolong beritahukan saya kalau tidak anda temukan maka perhatikan bahwa kitab suci yang anda pegang ini termasuk tradisi tradisi lisan yang tertulis ada yang tidak tertulis begitu ya mungkin ada yang mau menambahkan silahkan nah cerita rakyat berarti anda dari agama mana dulu nih kalau anda bilang cerita rakyat berarti anda salah satu yang percaya cerita rakyat itu cerita rakyat itu saya di awal sudah menjelaskan kitab suci ini adalah kesaksian iman ya saya kurang tahu anda dari mana kalau anda jujur beritahukan pada saya anda agama mana oke silahkan Pak Ivan mungkin menambahkan atau Pak Suto halo silahkan Pak Analis tadi mau lanjut itu lanjut-lanjut Pak Analis ya ya nanti Om Ivan mesti jawab juga itu prediksi-prediksi artian injil di kepala masyarakat bisa berubah nggak tuh nanti ya itu kalau saya pesimis Pak kalau saya pesimis karena sudah salah kaprah ya gitu ini saya mau tambah dulu kayaknya nanti minta Pak Ayasake sama yang ngerti bahasa Jawa ini sama Pak Suto ini jadi begini lahirnya yang diistilahkan lahirnya yang diistilahkan perjanjian baru ya kepada BCT kepada Wing Way kepada siapa lagi tuh biarin dimarah-marahin sama si Magaruda tuh ya Wenwi 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 BCT dan lain-lain lahirnya PB itu adalah PL++ ya jadi yang Yesus-Yesus itu adalah yang mengejauhan mengejauhantahkan agama Jewish itu yang secara tertulis yang yang dikenal hari ini adalah PL itu perjanjian lama itu jadi Yesus itu mengejauhantahkan secara konkret di dalam kehidupannya hari-hari pada hari itu tuh waktu Yesus hidup tuh ya waktu Yesus lagi nginjek tanah tuh lagi nginjek bumi ya lalu puncaknya adalah manung galing kenapa terpaksa Jawa maaf kata bahasa Indonesia memang kurang lengkap hanya ada dua bahasa di Indonesia ini yang yang lebih banyak suku katanya hanya ada dua satu bahasa Melayu satu bahasa Jawa jadi terpaksa dah pakai bahasa Nusantara ya itu bagaimana itu ntar diterjemahin sama Mbah tuh sama Pak Suto atau Pak Asayake tuh ngerti itu jadi agama Jewish ya beserta dengan Yesus ya Yesus mengejawantahkan dalam kehidupannya dalam bahasa manusia Yesus manusia ya waktu dia nginjek bumi tuh ya maka para pengikutnya follower believer apa segala istilah kata nih kalau bahasa lebaynya tercengang-cengang lah masyarakat pada hari itu terkagum-kagum lah masyarakat pada hari itu karena ribuan tahun nggak ngerti caranya baca PL itu begitu kisahnya ya sulit sekali mengertikan PL itu pada hari itu ya ajaran-ajaran agama jahudi gagal lagi gagal lagi karena kan mencari jalan selamatan atas dasar daya upaya pada hari itu nah adanya Yesus karena keputusan langsung alas sendiri ya itu firmanya menjadi manusia ya nanti lain kali aja itu kepanjangan maka Yesus itu adalah mengejawantahkan dan dicatat kalau dulu ada kamera ada film ada HP ada Xiaomi ada Samsung nggak perlu nih kayak begini-begini nih kita debat nih ya langsung direkam aja tuh begitu Yesus memang membawakan ayat-ayat PL itu pada hari itu maka dicatat kembali oleh yang dikenal dengan nama para rasul atau para bapak gereja atau dibilang para sahabat-sahabat rasul orang jadul lah nanti ada tuh kisah yang 70 orang kisah yang ya 130 apa berapa itu ada semua kisahnya itu nah itulah akhirnya yang dinamakan PB itu gitu loh ya nah jadi teman-teman yang beragama dengan cara jadul nggak kenal alkitab itu nggak kenal gitu loh nah si siapa tadi teman-teman yang di ruang chat itu BCT terus siapa lagi tuh apa tadi tuh ya toh si maaf ini saya sambil lihat ya lupa dah pokoknya yang kayak gitu-gitu ya BCT Wengwi apa segala hai saudaraku anda anda beragama berbasis buku buku hasil produksi orang katolik maaf bang gitu loh hasil gereja jadul anda beragama itu ya 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 sorry maaf dikasih kesempatan dulu mungkin untuk dobo silahkan pak dobo mungkin saya sedikit oh ya habis ini biar pak dobo tadi-tadi juga oke jadi bro BCT ya kalau anda katakan sebagai cerita rakyat ya jelas keliru ya salah besar ya kenapa karena yang mengkisahkan itu adalah para rasul mereka hidup bergaul dan langsung menerimanya dari Yesus Kristus jadi bukan cerita rakyat bro apa klaim anda sama sekali tidak berdasar ya gitu nah mereka yang mengalami langsung dengan Yesus Kristus baik diajar langsung maupun dicontohkan dalam bentuk perbuatan itulah yang mereka ajarkan kepada jemaat perdana nah itulah yang disebut dengan tradisi suci begitu nah kemudian yang mereka ajarkan ini ditulis nah jadilah tulisan-tulisan tadi kan begitu dalam bentuk kita sudah kenal yang sudah dikanon misalnya 4 Injil ada juga dalam bentuk pengajaran-pengajaran misalnya surat-surat kan begitu atau dalam bentuk apokaliptif misalnya wahyu Yohanes misalnya mendapat wahyu kan seperti itu jadi kalau anda katakan cerita-cerita rakyat sepertinya anda tidak bisa menggunakan logika nalar anda dengan baik sementara saja bro oke saya kasih masukkan dikit ya tadi itu cerita dari Pak Ivan Pak G itu bagus ya jawaban apa namanya kenapa Alkitab itu tidak ditulis oleh Tuhan Yesus itu jawaban yang bagus sekali ya itu memang gereja harus lahir dulu baru ada ada Injil karena itu kan kesaksian Tuhan Yesus dengan tubuhnya ya terus Pak G penjelasannya juga bagus secara ini ya tidak ada komen sih sebetulnya dan untuk untuk ada pertanyaan tadi itu masalah di chat itu mengenai apa kenapa kalau Petrus itu adalah sok kepala dari para rasul kenapa kok di Alkitab banyak tulisannya dari surat-surat Paulus itu jawabannya sebetulnya sederhana ya karena Paulus itu adalah rasul yang diutus oleh untuk gentel ya jadi non-Yahudi jadi otomatis ministeri pertama yang paling banyak itu ya dari Paulus karena dialah kepala dari rasul untuk non-Yahudi gentel lah Petrus itu kepala dari semua rasul dan dia juga ministrinya itu di untuk orang-orang Yahudi dan ada tiga tiga yang disebut sokoguru yaitu Petrus Yohanes dan Jakobus itu bisa dilihat di kisah para rasul yaudah itu tambahin aja silahkan pak ya oke bro bro laici mungkin pak analis mungkin bro laici silahkan oke terima kasih pak Ivan saya mau sedikit menambahkan saja pak Ivan shalom semuanya berkah dalem selamat malam shalom aleikim ya nah berkaitan dengan pertanyaannya Wenwi ya selama 40 hari yang dimaksud teggini ya kalau tradisi yang dalam kacamata kita sebagai umat katolik adalah sebenarnya ya melaksanakan 2 Thessalonica 2 ayat 15 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nah kalau misalnya bisa di share screen ini saya sudah siapkan tapi mungkin pak siapa pak Asayake bisa tolong dinaikkan saya turunkan saja pak Asayake pak Asayake naik supaya bisa ini nah oke terima kasih pak Asayake ya coba kita baca dengan cermat ya disini sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada sorry ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami kaminya ini siapa apakah Yesus Tidak ya kaminya disini adalah para rasul ya yang menulis 2 Thessalonica ini adalah kita tahu adalah Paulus ya nah kaminya ini tidak hanya merujuk kepada Paulus saja tetapi para rasul nah inilah yang diteruskan ya dari para rasul eh sorry inilah yang diteruskan ya oleh para rasul kemudian para rasul ini kan tidak sendiri ya maksudnya dia juga punya murid punya murid punya murid nah secara lisan terus menerus seperti mata rantai sampai dengan hari ini gitu ya jadi yang dimaksud dengan tradisi suci salah satunya tadi ya adalah meneruskan ajaran yang disampaikan secara lisan oleh para rasul kepada para murid muridnya para rasul sebagai contoh misalnya Yohanes aja ya Yohanes punya murid namanya Polikarpus Polikarpus punya murid lagi namanya Irenius nah itulah seperti mata rantai yang tidak terputus dan seterusnya kira-kira begitu ya jadi bukan ajaran nilisannya Yesus Kristus kemudian akhirnya akan dituliskan menjadi empat injil sinoptik eh sorry tiga sinjil sinoptik tadi ya Matius Markus Lukas ya gitu seperti itu kira-kira ya Pak Wenwi terima kasih berkadalem oh ya nantilah itu aja itu aja dulu ya silahkan mungkin yang lain ya mungkin saya jelaskan lagi kembali lagi kepada si BCT nih BCT tadi kan saya sudah jelaskan ya bahkan saya sudah membuat pertanyaan renungan itu mengapa Yesus sendiri tidak menulis kitab suci ya tapi rupanya Anda tidak menyimak oke saya berikan jawaban kembali lagi ya karena apa karena Yesus tidak ingin membatasi dirinya hanya pada ajaran dan peraturan yang tertulis oleh huruf-huruf konsekuensinya apa jika dia menulis itu maka otomatis orang tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan eksegesi dari apa yang sudah tertulis orang harus mengikuti semua apa yang tertulis huruf demi huruf karena itu yang ditulis nah tetapi karena Yesus adalah firman yang hidup maka dirinya itulah yang kemudian dijadikan sebagai ajaran teladan bahkan gambaran Allah itu sendiri bisa paham ya gampangnya injil berjalan ya Pak Ivan ya iya jadi coba brolece bayangkan ya sebuah kitab turun dari langit otomatis kita harus ikuti apa yang tertulis kita tidak bisa menafsir sebab ini yang tertulis kok kapasitas apa anda menafsir memangnya Tuhan yang memberi kuasa kepanangan untuk menafsir nah Tuhan kan hanya kasih jatuh kita dari langit anda harus ikut huruf demi huruf koma demi koma lakukan itu nah anda akan dikatakan sebagai agama buku kan begitu anda akan dikatakan sebagai agama buku karena anda tidak mampu mengadaptasikan apa yang tertulis dalam kitab yang jatuh dari langit itu dengan persoalan-persoalan yang ada di segala jaman karena anda hanya agama buku hanya terpaku kepada huruf dan tulisan yang ada disitu anda tidak bisa melakukan exegesi di luar daripada apa yang tertulis harafiah itu tidak boleh anda langgar begitu anda langgar maka sama dengan anda meragukan sang penulis sang pemberi kitab karena syolah sang pemberi kitab tidak mampu adaptasi tidak mampu berpikir bahwa di abad modern akan ada kasus-kasus yang belum tertulis jawabannya dalam kitab nah itu persoalan kan jadi agama buku konteksnya seperti itu dia tidak mampu beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan segala zaman itu agama buku nah untuk bisa dia beradaptasi maka dibutuhkan manusia-manusia untuk menafsir tapi dalam konteks ini tentunya pasti salah keliru kenapa loh kenapa anda harus menafsirkan apa yang sudah ditulis oleh sang pencipta atau yang anda yakini sebagai Tuhan yang memberikan kitab siapa yang beri kuasa anda untuk menafsir apakah Tuhan yang yang menurunkan kitab mengatakan andalah sang penafsirnya silahkan tafsir kata-kata saya ini kan kacau lagi kan begitu nah itulah kenapa kenapa tidak ditulis begitu ditulis maka pribadi ilahi sang firman ini sudah dibatasi oleh kata-kata yang tertulis tadi sementara Rasul Yohanes mengatakan bahwa banyak perbuatan yang dilakukan tetapi jika ditulis satu persatu maka tidak muatlah nah kan seperti itu itu tulis dalam Injil Yohanes dalam Yohanes ya mengatakan demikian nah ini yang konteks yang dipahami begitu dikatakan agama buku maka anda hanya tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti huruf-huruf yang ada disitu begitu anda buat tafsir maka secara tidak langsung anda telah mengatakan bahwa buku yang diturunkan dari langit itu tidak sempurna atau tidak lengkap karena butuh anda untuk menafsirnya menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman itu konsekuensi logis daripada kerangka yang hendak anda bangun BCT demikian dulu sementara oke siapa lagi yang lainnya Pak Suto boleh saya menambahkan ya silahkan ini tuduhan ini tuduhan keji orang yang mengatakan bahwa tradisi suci itu cerita rakyat inilah orang yang tidak mau diselimuti oleh perkara tapi buah pikirannya diselimuti oleh parutan kelapa itu namanya klepon yang lebih kejam lagi buah pikirannya diselimuti wijen itu namanya onde-onde tidak mau mengerti akan ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan kepada para rasul para rasul disampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya kepada para bapak-bapak gereja dan apostolik makanya anda tidak mau menerima ajaran tradisi suci dan mas getrium kalau pola pikirnya anda sudah menolak dari itu sampai kapanpun anda dalam pikiran anda sudah terselimuti oleh kelapa parut sama wijen anda itu klepon atau onde-onde itu tolong sadar kalau anda bertanya dijelasin suka tidak suka itu hak anda tapi jangan ngajarin atau ngeyel karena anda klepon anda itu onde-onde buah pikiran anda itu sadar makasih berkat alem bro analis mau tambah mohon izin Pak Ivan boleh tambahin sedikit saja lanjut lanjut iya suara saya masuk gak oh yaudah bro analis dulu silakan boleh tambahin sedikit saja lanjut lanjut bro analis oke suara saya masuk gak oh yaudah bro analis silakan itu suaranya dubbing itu sabi bro analis mungkin bisa dimatikan dulu youtube nya youtube nya pak silahkan habis itu silakan mencegah mencegah tidak berhubung feedback soalnya youtubenya mungkin masih nyala silakan pak analis iya kalau gitu saya keluar dulu saya mau mati dulu silakan saya keluar dulu nanti masuk oke oke salah satu yang ingin saya tambahkan disini adalah mengenai munculnya tadi injil marcus mungkin sudah bang gaya ceritakan tadi ya itu ya disini injil marcus itu lahir adalah ketika waktu petrus mengutus marcus ke alexandria teman-teman ya marcus ini siapa ini marcus adalah murid dari rasul petrus ya ketika petrus ya sedang berada di roma ya disitu petrus melakukan khotbah-khotbah secara lisan ajarannya petrus waktu itu mengajarkan tentang yesus kristus secara lisan perlu digaris bawahi ya jadi petrus mengajarkan secara lisan kepada jemaat yang ada di roma kemudian ada permintaan ya dari alexandria supaya pengajaran yang diberikan oleh rasul petrus ini dituliskan nah siapa penulisnya ya itu tadi muridnya petrus yang bernama johannes marcus ya nah dianggap sebagai marcus ini dianggap sebagai selain muridnya itu juga disebut sebagai anak rohaninya nanti teman-teman kalau mau cari literaturnya ada di historia eklesiastika 4 ya 16 yang ke-6 ya nanti bisa cari di situ ya ketika petrus mengajarkan firman di depan umum di roma dan mewartakan injil oleh roh kudus banyak orang yang hadir meminta marcus ya yang sudah lama mengikuti petrus dan mengingat kata-katanya menuliskan kata-kata petrus itu ya dalam bentuk yang tertulis nah dari situlah akhirnya marcus sudah mendapatkan apa namanya ini loh injil ya injil marcus menurut arahan daripada rasul petrus ya maksudnya menurut arahan itu adalah ketika petrus itu berkotbah ditulis ya kemudian disusun ya dan setelah itu dibawalah ke Alexandria dan dari situ marcus akhirnya ya menjadi uskup pertama di Alexandria itu kira-kira ceritanya jadi yang dimaksud dari pengajaran secara alisan ini ini loh salah satunya injil marcus terbentuk itu karena apa karena ada tradisi tradisi itu apa ya itu tadi ajaran secara alisan yang dituliskan akhirnya menjadi sebuah kitab yang bernama injil marcus salah satu loh ya belum ada yang lain-lain lagi gitu nanti saya belum cerita tentang yang Yohanes ya gitu nanti ada di konten di channel saya itu aja terima kasih teman-teman oke Pak Analis mau ditambah normal ya iya iya sudah normal ya lalu sudah normal normal udah oke sampai dimana ini gara-gara panik gara-gara hp jelek ini ah jadi gini om siapa itu tadi yang di luar itu kakak siapa wengwi sama apa bct apa-apa coba deh ini saya ngajakin dulu dah saya ngajakin berpikir dulu dah kalau pada 2000 tahun yang lalu ada kamera ada video pertanyaan anda gak kayak begitu gitu loh alat paling canggih dulu itu adalah ingatan ditulis yang pakai istilah paperus perkamen apa segala pakai tinta jadul itu alat mendokumentasikannya termasuk para seniman lukis gambar pahap apa segala begitu bayangin dulu kayak begitu jangan jangan bayangin tahun 2000 anong bro ya kan ada lensa ada kamera ada video gak gitu oleh karena itulah harus lengkap secara tradisi lisan tradisi tulisan yang dirangkum yang diistilahkan dengan tradisi suci ya ini yang mana yang saya ingat aja dah ngomongin Petrus ngomongin Paulus kenapa dia banyak tulis ya itulah keputusan pada masa kanonisasi ya siapa yang orangnya pintar nulis bakat loh hobi nulis bakat nulis tuh ya kan Paulus banyak tulisannya tuh menulis surat kepada keberbagai kota pada hari itu kan ada apa itu korentus apa segala gitu nanti kalau mau mau lebih detail lagi nanti bingung kamu surat korentus ada 4 ayo tapi kena sortir ya surat ke kota apa tesalonika apa segala preksas itu kota korentus ada apa pada hari itu kota korentus kayak las vegas ngerti gak begitu loh jadi terbit lah surat itu isinya coba perhatiin ada nasehat bahkan ada teguran halus apa segala tuh ya Petrus kenapa Petrus Yesus melihat di dalam pribadinya Petrus itu ada jiwa leadership gitu loh bukannya bukannya pilih pilih apa pilih kasih atau enggak enggak gitu gitu loh keadaan keadaan dunia pada hari itu keadaan ring satu keadaan ring satunya Yesus pada hari itu ya kayak gitu ini ada jiwa leadership nih ini dia aja nih gitu loh kebetulan ada batu lagi disitu keluarlah ungkapan ungkapan itu gitu loh ya jadi mesti bayangin dulu begitu karena orang-orang yang beriman secara rasuliah itu enggak pernah berangkat dari alkitab yang di rumah anda sekarang atau yang dari apa itu namanya aplikasi apa-apa itu gitu loh ya nanti anda puyong sendiri gitu setiap terbitan kok beda-beda isinya ya karena itu tadi pengantar bahasanya plus dengan perbedaan dialeknya gitu loh gitu loh ya jadi pemberitaan firman ke seluruh pelosok dunia itu ya ter apa itu ter terrealisasi gitu loh yang tadinya agama jahudi khusus untuk etnis jahudi ya dengan adanya Yesus ya mengejawantahkan agama jahudi itu dengan puncaknya manung galing dengan ajaran agama jahudi itu maka orang-orang yang believer yang follower yang katanya ya yang katanya apa segala itu akhirnya terus juga dengan petunjuk petunjuk Yesus ya termasuk kepada Petrus yang yang kita sebut rasul apa segala itu kan diberikan petuah-petuah itu ya untuk beriman tata cara beriman itu tidak ada individu ya rujukan ayatnya ribuan kali itu ayatnya tidak ada individu perorangan tidak ada ya kutip itu semua itu rujukan apa itu eklesia ekumenical apa segala itu kutip semua kan berkomunitas bersatu padu apa segala itu semua tidak ada itu individu maka yang rame hari ini manusia-manusia dunia sekarang beragama secara individu yaitu youtuber-youtuber sendiri aja berpendapat youtuber A youtuber B youtuber C akhirnya mereka ya beragama beriman menurut dirinya sendiri gitu loh udah pasti beda kalau masih mau juga dibantah ya minta izin dulu dah anda menggunakan kitab suci produknya orang-orang jadul gitu loh nanti coba anda baca lagi yang terbitan lama itu kitab suci komunitas kristiani itu ya yang yang punya edisi pastoral itu kalau dapat itu yang terbitan tahun 60 pusing kamu gak ada perikop ayatnya juga ya banyak kalau-kalau-kalau ditunggah ayat jumlahnya beda itu itu tanya Pak Geas itu yang edisi edisi pastoral saya pernah punya itu yang tahun 60 apa berapa itu udah sakit pala saya ayo silahkan oke saya sambung ya apa yang disampaikan oleh Pak Analis ya terkait bahkan ya sebelum saya tayangkan video yang pernah saya buat terkait uskup Stephen Langton beliau itu yang menginisiasi supaya adanya perikop dan ayat-ayat dan pasal dalam Alkitab oke sebelum itu saya berikan pemahaman seperti ini tradisi suci itu harus ada kenapa harus ada karena dari tradisi suci itu kita tahu siapa yang menulis Injil contoh Papias itu uskup pada tahun 60 dialah yang menceritakan siapa Markus siapa Lukas siapa Yohanes dan siapa Matius yang menulis Injil dialah yang menceritakan siapa pribadi ini dari situlah kita tahu keterangan bahwa ternyata Markus itu adalah jurutulis dari Petrus atau bahkan dalam surat Petrus dikatakan anakku Markus kemudian dari tulisan Papias itu kita tahu bahwa Lukas itu ternyata muridnya atau jurutulisnya Paulus ternyata Matius itu kita tahu sebagai pemungut cukai tetapi ada yang juga ditulis oleh murid dari Matius juga kemudian kita tahu juga oh Yohanes yang menulis Injil itu kan banyak nama Yohanes siapa Yohanes siapa coba oh ternyata Yohanes muridnya Yesus bukan Yohanes pembatis nah murid yang dikasih oleh Tuhan makanya di dalam Injilnya dia menyebut itu di Yohanes 19 ayat 26 27 itu dia mengatakan bahwa dia anak murid yang dikasih Tuhan jadi dari situ kita tahu seandainya tidak ada tradisi itu tulisan-tulisan para bapak gereja tahun 60an itu anda tidak tahu ini siapa sebenarnya nulis contohlah sekarang misalnya anggaplah tidak ada semua tradisi tentang tadi yang dikatakan oleh papias sekarang kita anggap itu kita blok semua sekarang kita mau mencari tahu dimana so coba tentang orang-orang ini tentang mereka atau dimanakah dalam Injil yang mereka tulis mengatakan inilah kitab suci tidak ada satupun dalam Injil yang anda baca tidak ada kata satupun penulisnya mengklaim inilah kitab suci nah saya bilang tadi yang mengkanong itu yang tahu bahwa ini kitab suci logikanya sederhana kok itu nah sekarang saya saya tayangkan video ada lima menit tetapi tidak terlalu ini saya hanya untuk menunjukkan saja pada awalnya bahkan anda itu ya pada awalnya seharusnya juga tidak mempunyai yang namanya pasal perikop ayah dalam kitab suci kalau tidak di inisiasi oleh seorang uskup silahkan diangkat ada video pendek yang pernah saya buat di DGS official oke nah ini wajah asli saya silahkan yang selama ini mengatakan saya takut memperlihatkan wajah asli saya ini wajah asli saya ganteng bukan oke disini anda bisa menontonnya video tentang ini tapi saya putar putar sedikit untuk kita mengetahui bahwa sejak awal itu tidak ada tidak ada ayat tidak ada pasal tidak ada perikop yang ada begitu aja nyambung aja gitu oke yang membuat adalah uskup Stephen Langton nah beginilah kisahnya kita dengarkan tempat lagi dengan saya di DGS official pada saat ini kita akan membahas bahwa pada awal mulanya kitab suci yang kita pakai atau wakitab tidak memiliki oke sinyalnya tergang atau ayat ayat mengapa demikian karena naskah-naskah yang kita miliki sekarang adalah merupakan naskah-naskah yang terlepas satu dengan yang lain dan tidak memiliki pasal atau ayat-ayat begitu juga dalam tradisi Yahudi tidak ada pasal tidak ada ayat namun di waktu-waktu kemudian ada rabi-rabi yang membuat pasal dan ayat-ayat sehingga kita memiliki pasal dan juga ayat pembagian pertama kali dilakukan pada tahun 586 sebelum masehi jadi kelima taurat pada waktu itu dibagi menjadi 154 kelompok dan juga kemudian diberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat nah selanjutnya dalam tradisi kristiani juga ada salah seorang uskup yang berjasa dalam memberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat dalam kitab suci kitab suci yang kita miliki dan kita pakai saat ini terutama uskup yang berasal dari Inggris namanya adalah Stephen Stephen Langton beliau adalah orang yang berjasa dalam memberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat dalam kitab suci yang kita pakai pada saat ini sementara dalam tradisi Yahudi ada juga para rabi pada masa itu juga yang membuat sehingga ada pasal-pasal dan juga ada ayat-ayat seperti yang saya katakan tadi terutama dilakukan hal itu pada tahun 586 sebelum masehi ketika lima taurat dibagi dalam 154 kelompok lalu kemudian 54 tahun kemudian pembagian itu disederhanakan menjadi 54 seksi itu dalam tradisi Yahudi nah sementara uskup sekaligus kardinal Stephen Langton melakukan pembagian dengan memberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat dalam kitab suci sehingga ketika kita membaca akan lebih mudah ada pasal ada ayat dan semua hal-hal itu kemudian setelah uskup Stephen Langton tadi membuat hal itu pada tahun 1200 juga orang-orang lain yang menerbitkan dan juga memperbanyak kitab suci menempatkan pembagian pasal pada seluruh kitab-kitab suci pada sekitar tahun 1227 dan itu diikuti oleh juga tokoh-tokoh dari protestan dalam kitab suci yang mereka terjemahkan atau yang mereka terbitkan atau yang mereka perbanyak mereka mereka mengikuti tata atau pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibuat oleh uskup sekaligus kardinal Stephen Langton dan ini sampai saat ini yang kita pakai adalah apa yang telah diberikan pasal dan ayat oleh uskup sekaligus kardinal Stephen Langton dan juga sampai saat ini juga dalam setiap terbitan-terbitan kitab suci semua memakai pasal dan ayat maka patut kita bersyukur bahwa karena upaya dan usaha dari uskup ini maka kitab suci yang kita pakai saat ini memiliki pasal dan juga ayat demikian pembahasan kita pada kesempatan ini penjelasan dari terkait pemberian pasal dan ayat baik dalam konteks Yahudi maupun dalam konteks Kristiani mungkin ada yang menambahkan silakan tambahin sedikit ya bang ya berkaitan tadi pernyataan Pak Dewart ya tentang Paulus ya Pak Dewart ya kenapa kok Paulus lebih banyak tulisan-tulisannya ini saya hanya dalam sekedar tataran penghayatan saja ya Pak Dewart ya pertama bahwa Paulus ya kalau kita lihat background latar belakangnya dia ini adalah seorang yang terpelajar ya dan ada sejarah yang katakan juga bahwa yang ditulis pertama kali ya surat satu Thessalonica ya kalau gak salah Pak Ivan mohon maaf kalau misalkan saya salah tolong diluruskan ya itu adalah surat pertama yang pertama kali ditulis gitu loh sebelum kitab Injil dan juga surat-surat yang lainnya termasuk kisah para rasul dan sampai dengan wahyu nah itu tulisannya adalah tulisan dari Paulus kenapa? karena ya Paulus pada saat itu pertama dia adalah orang diaspora dari Yahudi tapi dia apa fanatik banget sama agama Yahudi kemudian dia juga orang yang terpelajar murid dari salah satu guru yang terhebat di zaman itu yang bernama Rabi Gamaliel jadi sangat wajar kalau tulisannya dia jauh lebih banyak dibanding rasul yang lain kenapa? karena rasul yang mengikuti Yesus Kristus pada waktu itu latar belakangnya seperti Petrus kemudian Jakobus Yohanes itu kan adalah golongan nelayan termasuk Andreas itu adalah golongan nelayan jadi dari segi pendidikan memang tidak se-wah dari pada rasul Paulus nah namun perlu kita ketahui Pak The Word bahwa sehebat-hebatnya posisi Paulus dalam bidang kajian akademik namun dia masih tetap menghormati rasul Petrus sebagai seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Yesus Kristus bahkan tidak tergantikan saya akan buktikan ada satu ayat dimana Paulus ini begitu menghormati Kevas boleh saya share screen Pak Asayake tolong dibantu Pak Asayake diangkat share screen saya siap-siap yang mana Bang ya ini sudah ya oke ya teman-teman bisa baca di Galatia 1 ayat 18 lalu tiga tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem mengunjungi Kevas dan aku menumpangnya 15 hari lamanya di rumahnya nah kira-kira ngapain ini gitu loh ya kalau diem-diem aja kan gak mungkin tetapi disini ya Paulus belajar dari pada Petrus ya Paulus belajar kepada Petrus gitu lebih tepatnya Paulus belajar kepada Petrus tentang siapa sosok Mesias ini gitu loh gitu karena waktu itu Paulus baru saja bertobat baru bertobat dan dia baru tahu siapa itu Kristus gitu loh setelah pengelihatannya waktu perjalanannya menuju ke Damaskus kemudian disembuhkan oleh Ananias dan sebagainya nah disitu kan dia belum belum terlalu kenal banget gitu ya dengan Yesus sosok Mesias ini gitu loh nah barulah disini dijelaskan oleh Rasul Petrus ya kemudian kenapa keutamaan Petrus juga menjadi satu hal yang penting juga perlu kita pahami gitu Pak The Word ya pertama Petrus lah yang mengambil inisiatif Pak gitu berkaitan dengan ya peganti daripada Judas gitu ada di kisah para Rasul satu nanti bisa ditemukan sendiri ya gitu ya nah siapa yang mengambil inisiatif yaitu Petrus sebagai ketuanya para Rasul gitu loh dan akhirnya disitu kan semua tidak ada yang menolak karena memang itu adalah keputusan ya gitu ini loh pemilihannya daripada Matias kemudian juga keutamaan Petrus lagi adalah memimpin konsili Yerusalem atau konsili pertama ya itu juga ada di dalam kisah para Rasul kemudian juga Petrus juga menunjuk ya menunjuk siapa Yaakobus saudara Tuhan Yesus untuk menjadi uskup pertama di Yerusalem jadi waktu Petrus itu sebelum pergi ke tempat lainnya yang ada di kisah para Rasul 15 ya nanti bisa dibaca saja sebelum dia pergi ke tempat lainnya dia itu datang kepada Markus Peristiwanya itu adalah ketika apa dia ditangkap kan kemudian habis itu dilepaskan karena keajaiban istilahnya ada malekat datang kemudian dilepaskan dia keluar dari penjara dan berhasil melarikan diri pergi melarikan diri ke tempat lainnya ini kan kalau kita cari di Alkitab sampai botak juga gak akan tahu dimana ke tempat lainnya Petrus kalau tidak dari tradisi suci gitu ya nah tradisi suci mengatakan bahwa Petrus pergi ke tempat lainnya itu ke Antioquia sebelum itu Petrus itu mampir dulu ke Snuckle atau base campnya para Rasul di Jerusalem ya yang di tempat Snuckle itu kediamannya adalah kediaman dari Maria Ibu 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 Johannes Marcus gitu kediaman Ibu Johannes Marcus kemudian dia serahkan ini saya mau pergi ke tempat lainnya saya mau mengabarkan Injil ke Antioquia sebelum itu saya serahkan kepemimpinan di Jerusalem ini kepada Jakobus saudara Tuhan Yesus atau yang disebut sebagai Jakobus si Adil nah itu kalau di dalam gereja katolik disebut mengangkat atau mentahbiskan seorang uskup begitu ya mungkin begitu Pak The Word itulah yang disebut dengan keutamaan daripada Rasul Petrus tentunya masih banyak lagi ya peran-perannya dia gitu kalau saya ceritakan semua panjang nanti ya itu aja terima kasih mungkin ada yang mau ditambahkan kalau misalkan ada penyampaian yang salah dari saya mohon dimaafkan silahkan mungkin yang lain bisa menambahkan terima kasih oke makasih ya Pak ya masukannya itu ya sebetulnya enggak salah ya yang Bapak katakan itu memang misalnya kenapa Paulus itu kalau kenapa Paulus menulis lebih banyak itu karena itu kan setelah kebangkitan dari dari kisah para rasul itu kan menceritakan perjalanan para rasul nah kenapa paling banyak ditulis itu kisah perjalanan Paulus dan Barnabas dan setelah itu pengandi Barnabas itu ada lagi ya karena Barnabas sempat meninggalkan pelayannya di daerah mana saya lupa ya karena kan sudah lama enggak baca Alkitab saya cuma berusaha mengingat aja yang pernah aku baca jadi memang benar tapi itu semua itu adalah yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu hampir sebetulnya untuk Gentile jadi karena pelayanan paling banyak untuk Gentile itu sebetulnya Paulus mereka pernah diutus Paulus ini sebelum melakukan perjalanan ministrinya kepada Gentile itu dia sempat berjabat tangan dengan yang disebut Sokoguru yaitu Petrus Jakobus dan Yohanes kenapa maka kalau Bapak tadi kan ceritanya di aspek kualitasnya penulisan bagaimana komparison penulisan Paulus dan Petrus itu lebih mana itu benar berdasarkan pendidikan memang Petrus itu nelayan Paulus itu memang seorang pendidikan tinggi bahkan dia di bawah pimpinan imam pada saat itu Gamaliel itu memang benar ya dari kualiti penulisan tapi yang kita bicarakan kenapa tulisan Paulus itu banyak lebih banyak daripada tulisan Petrus karena Petrus kan cuma terjadi 1, 2, 3 surat itu pun singkat-singkat cuma 1, 2 lembar palingnya kalau Paulus itu kan sampai berlembar-lembar nah disini itu karena ministerinya itu sebetulnya untuk Gentile itulah itu Paulus yang mendapat hak disitu sedangkan pemimpin dari para rasul itu benar yaitu Petrus pemimpinnya dan disitu ada 3 penatua yaitu Sokoguru saat itu yaitu Petrus Jakobus dan Yohanes dan Petrus dan Jakobus Yohanes itu sedikit banyak sebagai ketua yaitu ketua para rasul dia itu juga mengirim surat untuk kepada Gentile anggap saja walaupun tidak ministerinya dia memberikan satu surat juga tidak masalah kan maksudnya walaupun tidak banyak itu seperti nasihat saja bagaimana kita hidup bertata cara sebetulnya tidak masalah cara penjelasan itu silakan Pak boleh nambahin sedikit lagi ya Pak The Word satu lagi ya silakan kalau untuk Gentile pertama kali itu mohon maaf kalau saya harus menyanggah bahwa bukan Paulus untuk Gentile untuk pertama kali ya pembaptis pertama kali untuk Gentile adalah Petrus perlu dipahami dulu ada di dalam kisah para rasul tentunya ya nah itu adalah pembaptisan Melius ya sebentar kalau itu Bapak bukan sebentar Pak kalau Bapak sebelum sebelum kita menjauh aku potong dulu sebentar ya Pak sorry bukan aku nggak mau ngasih kesempatan kalau yang Bapak katakan itu waktu Petrus itu membaptis roh kudus oleh penyamak kulit itu ya Cornelius yang dibaptis itu hanya sebagai pembuka Pak sebagai pembuka ya yang aku maksud itu yaitu pelayanannya yang melayangi aku tidak sebetulnya nggak gini tapi ya itu beda poin silahkan Pak silahkan Petrus itu adalah orang pertama yang membaptis orang Goyim betul ya tidak tidak bisa disangka ya setuju ya setuju ya jadi Petrus adalah orang pertama yang membaptis seorang Gentile atau Goyim atau orang kafirnya Yahudi lah orang pertama kemudian selanjutnya kita panggil Gentile aja jangan di lebih karena Alkitab sendiri mengatakan Gentile sih ya itu terminologi ya oke nah setelah itu kan ada berjabat tangan ya itu kalau gak salah ada di Galatia ya nah berjabat tangan antara Petrus dengan Paulus ya dimana target marketnya ya waktu itu adalah Paulus untuk ke orang-orang Gentile Petrus kepada orang Yahudi diaspora ya 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 setuju ya Pak ya sampai pada suatu titik ketika dimana antara Paulus dan Petrus ini ya kan cukup bersih tegang ya yang disebut dengan peristiwa insiden Antioquia ya ya itu pernah terjadi ya ya setuju nah nah kemudian kan ada setelah itu kan dibawa ke arah konsili Yerusalem ya kan nah dari sini lah diputuskan ya bahwa tidak ada lagi pembedaan antara lu Gentile lu Yahudi gitu loh akhirnya apa pengijilan jadinya meluas gitu tidak hanya kepada orang Yahudi tetapi juga sebentar Pak sebentar Pak sebentar oke oke tadi terjadi perselisian itu perselisian yang dimana ketika dia makan bersama-sama dengan Petrus makan bersama-sama dengan non Yahudi atau perseli kalau di dalam konsili itu yang dikatakan itu cuma keberatan antara sunat dan makan darah itu itu beda kasus loh itu itu di kejadiannya di di hari yang berbeda itu betul betul Pak betul di hari yang di hari yang berbeda antara konsili makanya kan kasus yang ada di Antioquia itu ya kasus yang di Antioquia itu memang berbeda dengan yang konsili Yerusalem maksudnya apa yang terjadi di Antioquia dibawa ke Yerusalem kemudian diselesaikan bersama-sama ya ya itu kalau masalah yang itu apa jadi keributan masalah sunat dan dan apa minum darah itu ya ini berawal waktu ada di Antioquia mungkin saya tambahkan boleh bahkan sebelum yang bapak-bapak ceritakan itu ya Petrus sudah mengklaim diri kok bahwa dia memberitakan injil kepada bangsa-bangsa coba kita baca saya tunjukkan silahkan diangkat oleh Pak Asayake jadi kita tidak perlu ragu soal ini lah ini ini kesaksian Rasul Petrus coba tolong dibacakan Pak Dewar ya ini aku baca ya sesudah beberapa waktu lamanya langsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya nah itu bangsa-bangsa lain sudah jelas jadi kita tidak perlu mempermasalahkan itu bahkan Petrus itu mengklaim diri loh telah dipilih sejak semula coba kata-katanya disitu dan tidak ada yang protes dalam konsili ini ini kan dimulainya konsili ini Petrus ngomong tidak ada yang protes mengatakan eh Petrus kok kamu dipilih sejak semula diantara kami tidak ada yang protes itu kata-katanya jelas loh telah dipilih sejak semula oleh Allah yang memilih loh ya kan dari antara kamu kamu yang ada disitu mereka yang ada disitu dan disini juga disebutkan supaya melalui perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya maka menurut saya begini yang mempersoalkan apakah Petrus nanti memberitakan injil kepada orang di luar Yahudi atau Yahudi itu harusnya melihat dulu melihat dulu posisinya seperti ini seharusnya karena apa bahkan sebelum kejadian-kejadian itu sudah ada pernyataan dari Petrus dalam konsili Yerusalem bahwa dia juga adalah melalui perantara mulutnya dia mewartakan injil mengabarkan injil kepada bangsa-bangsa lain disitu tidak disebut Yahudi jadi kalau kita mempersoalkan yang lain masalah itu itu kita harus tempatkan pada posisi posisi yang sebenarnya dipermasalahkan apa tidak ada masalah Petrus mau mengabarkan injil ke bangsa-bangsa lain tidak ada masalah disitu bahkan disini sudah diklaim sejak Allah memilih dia melalui perantaraan mulutnya meskipun Rasulullah boleh saya ini gak sorry boleh ngasih masukan gak Pak ya oh ya silahkan ya silahkan Pak saya perjelas dulu meskipun memang dalam kisah para Rasul 9 itu ketika Rasul Paulus itu buta lalu terjatuh di jalan di Damascus disebutkan disitu dia diutus kepada bangsa-bangsa lain itu bukan berarti Rasul Petrus tidak bisa atau Rasul Petrus ada permasalahan atau bagaimana bahkan sebelum Rasul Petrus mengadakan hal-hal lainnya itu di dalam konsili Yerusalem dia sudah berkata soal itu dia sudah mengafirmasi bahwa yang dia lakukan itu membaptis Cornelius bahkan sebelumnya ada baptisan itu dimulai dari apa namanya tadi kan di kisah para Rasul 11 10 juga 10 11 12 13 itu ada kisah-kisah Petrus membaptis orang disitu disini dia mengafirmasi bahwa memang dari semula dia sudah dipilih untuk bangsa-bangsa lain jadi kalau dipersoalkan yang dipersoalkan tadi itu tidak masuk akal kalau masuk akal berarti harus dihapuskan apa yang diafirmasi disini apa yang disampaikan disini begitu silakan oke terima kasih ya Pak ya kalau ayat ini sorry ayat ini ya kisah para Rasul 16 ayat 7 itu ini memang benar karena ini adalah menggambarkan dari kejadian waktu Pentakosta jadi waktu Pentakosta itu Petrus itu kan sebagai yang Rasul utama yaitu ketua dari para Rasul dan pada saat kejadian Pentakosta itu setelah kenaikan Tuhan itu itu dari berbagai bangsa orang-orang orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa itu datang ke Yerusalem nah dari sinilah cikal bakal kenapa Petrus itu menginjil kepada bangsa-bangsa dan setelah penginjilan itu mereka kembali ke bangsa-bangsa dimana mereka menetap orang Yahudi itu kan dari termasuk waktu itu dari Arab dari seluruh dunia lah intinya jadi inilah ini dia mengatakan itu adalah di kejadian pada hari Pentakosta itu tapi bukan berarti Petrus itu sebagai bukan sebagai pelayan ministri kepada Gentile berarti dia tidak boleh tidak boleh mengatakan sesuatu karena dia adalah ketua kan pada intinya ketua dari Pasuk sedangkan ketika waktu tadi saudara siapa yang mengatakan saudara tadi siapa sebelum waktu diskusi sama saya itu mengatakan bahwa kan ada terjadi masalah di Antokia kan sampai dibawa ke konsili itu pun mereka masih minta keputusan dari Petrus apa yang harus dilakukan untuk Gentile karena kan ada perselisian antara Paulus dengan pelayan-pelayan yang lain pelayan-pelayan yang ministrinya kepada orang Gentile itu kan dimulai dari bangsa Yahudi kan jadi yang yang bangsa Yahudi yang pelayanan ke non-Yahudi itu yang kepada apa Gentile itu kan bukan hanya Paulus dan mereka ada terus perselisian seperti sunat dan pekara makanan haram dan halal itu akhirnya dibawa kepada Petrus akhirnya setelah mereka ada konsili ya diskusi itu akhirnya terjadilah satu keputusan Petrus lah yang mengambil keputusan karena dia adalah ketua pada saat itu jadi dan apa yang telah diambil oleh Petrus dijadikanlah sesuatu apa yang harus diikuti oleh para rasul dan disampaikan kepada umat-umat yang mereka layani ya begitu sebetulnya ya gak masalah sih intinya ya kita setuju bahwa Petrus itu ya juga sokoguru ya intinya samalah silahkan pak om ya om ya ya silahkan pak ya pak sayake dan teman lain itu pembahasan semuanya udahlah itu masalah kanon-kanonan yang dibahas itu udah sepanjang saya hidup di bumi gitu-gitu aja gak maju-maju ntar gitu loh ini bahas-bahas di seluruh youtube kayak gini-gini doang pak pak dober itu belajar dulu dah kanonisasi kenapa diambil keputusan finalisasinya yang itu-itu doang yang dibukukan yang diredaksikan ntar gak maju-maju kita sama aja sama youtuber lainnya gitu loh ya jadi silahkan pak gak gak bukan bukan masalah maaf maksud saya gini loh ambil dari angle lain supaya kita seru begitu karena kalau membahas-mbahas kayak gitu tau gak kenapa gini loh waktu orang yang pada rapat dulu kanonisasi gak bego-bego amat lah patikan kagak goblok-goblok amat lah gitu loh logis aja dah berpikir gitu loh kagak inilah orang-orang yang menentukan buku alkitab yang di rumah paduart hari ini para-para para-para redaktornya itu para yang membentuk sampai segitu ya gak goblok-gobblok amat lah pak gitu loh jangan samain lah youtuber lain yang goblok-gobblok itu gitu loh mendingan kita lihat kenapa si youtuber A menggoreng-goreng alkitab begini kenapa si youtuber B goblok banget kenapa youtuber C kok menggunakan buku alkitab produksi para rasul kok jadi ngawur begitu ngebahas kalau ngebahas tentang usah setuju saya enggak kita jadi kayak para rasul nanti kita jadi kayak para ini para-para bapak gereja nanti sudah final kanonisasi gitu loh kemarin saya sudah pernah ngobrol di dipayasake apa saya katakan ini karakteristik netizen plus 628 kayak gitu kalau udah ajaran sudah manggut-manggut aja kita telan suka gak suka karena dia sudah masuk pakem coba perhatikan saya gak pernah masuk suara saya kalau orang udah menerangkan tentang ajaran mau diapain emang udah begitu siapapun itu ajaran mau bener kayak mau salah ya sudah demikian lah adanya kalau mau dikritisi nanya-nya mengapa anda ngambil kesimpulan itu mengapa di dalam imanmu mengambil cara demikian begitu cara diskusi ini kanon kita mau kritisi bapak gereja gak goblok amat lah gitu loh Pak Yasake coba deh itu renungkan supaya dokumentasi youtubernya videonya Pak Asayake ada value ada bobot gak-gak cemen ngebahas para rasul kita cari selahnya kagak meskipun rasul-rasul dulu salah dia yang rapat dia yang muktamar konsili gitu loh dia yang meeting gitu loh kalau mau kritisi ayo kesimpulannya yang kita kritisi gitu loh kenapa gereja kamu pake menggunakan doktrin demikian ayo nah begitu oh kalau saya gereja A gini kalau saya gereja B gini-gini udah telan gitu loh jangan karakteristik netizen plus 628 tuh gitu saya dialog Pak saya debat sama orang asing Pak di youtube-youtube page tau sikap orang asing itu orang bule kalau kita lagi paparkan agama kita dia manggut-manggut loh ibaratnya kalau saya nonton kepalanya manggut-manggut kalau ada video oh begitu ya oh oke-oke-oke begitu kalau saya begini loh begitu orang intelek gitu aja teman-teman tuh jadi naik darah ya ayo lanjut ya Pak Iban Pak Iban silahkan Pak Iban iya ini sudah di casting aja masih mau lanjut terus atau gimana nih berapa saya oke ya mau teman-teman aja saya ngikut ya mungkin mungkin padangkali wahyu ilahi itu ya the world mungkin bisa memberikan pemaparan sedikit ya istilahnya wahyu ilahi dalam dunia kekristianan yang the world pahami itu seperti apa tujuannya ataupun apa ya sasarannya nah itu aku rasa sih dari penjelasan tadi ya Pak ya aku rasa sudah cukup ya aku gak ada tambahannya mungkin kalau tambahan pun juga sebetulnya ya paling juga gak oke lah maksudnya sudah gak ada tambahan lagi sih untuk yang tadi sudah dijelasin oleh bapak-bapak masih bisa semuanya maksudnya semua bagus lah hentinya masih bagus mengenai wahyu wahyu Allah itu ya masalah injil juga bagus jadi gak ada tambahan sih maksudnya gak ada udah cukup lah maksud saya maksudnya mungkin dari perspektifnya the world dari perspektifnya the world seperti apa kalau memang ada perspektif lain kan karena kan ini tapi itu hampir sama kok jadi gak gak beda jauh sama aja lah gak ada tambahan deh beneran saya nambah deh ya silahkan permisi om Ipan lanjut gini aja om the world sama yang tadi siapa lagi itu BTS sama siapa itu sama BCT sama ini gini tentang injil aja dah ya gini aja mungkin teman-teman udah pernah denger di buasan kali pembuktian tentang Yesus yang dieluh-eluhkan yang dikatakan yang dijuluki ya Yesus lah Mesias lah apa segala segala itu itu keadaan pada hari itu ya segala penjuru manusia karena ingat nanti jadi panjang lagi nanti itu ya potong aja pelajari dulu deh kenapa tanah jahudi itu kayak begitu ada Romawi tentara ada orang Greek ada Armenia itu betul-betul kota ibaratnya Amerika nih sekarang nih rame gitu orang kepengen banget kesana ya penjajahnya siapa itu menjajah tanah jahudi itu secara militer itu kaum Rome ya Rome bukan berarti orang Itali itu pereksa itu di peta itu yang di kisaran Fatikan itu banyak negara-negara kecil sekarang itu sampai lupa saya namanya apa itu semua banyak negara ras ya ras etnis ya Romania terus dulu bilangnya si Cekoslovakia sekarang udah pecah tuh negara menjadi dua itu cek sama Slovakia apa sampai ke Moldova apa segala itu etnis Rom penjajah dia tentara hebat dulu itu jadi seluruh undang-undang di tanah airnya orang jahudi itu penguasanya Romawi dijajah terus penjajahan secara buddha ya ya para filosof para apa itulah di etnis greek itu greek ya nah itu dulu bayangin aja begitu keadaannya nah masuk dulu sedikit tentang apa itu injil-injil-injil sampai kesel saya tadi Pak Ipan gak jawab-jawab bisa gak di masyarakat berubah artian injil di dalam kepalanya itu apa begini maksudnya itu diistilahkan injil itu adalah si sang firman itu mengapa injil terdiri diputuskanlah di dalam alkitab jadi empat bosan mungkin teman yang lain dengar begini Pak Dewart ya Pak Dewart sama Wengwi sama BCT coba tanya dulu ke seluruh dunia pembuktian sesuatu perihal syarat-syaratnya apa tanya ke seluruh dunia ke seluruh kantor polisi ke seluruh kantor pengadilan ke seluruh kantor kejaksaan di dunia ini tanya apa syarat-syaratnya minimal dua apa juga minimal dua minimal dua saksi ada yang mendengar melihat minimal dua minimal dua barang bukti minimal dua alat bukti apa aja pokoknya dua oke berarti kalau sudah ada minimal dua bla 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 berarti sudah dapat dikatakan itu benar adanya masuk kita ke Injil demikianlah perjalanan hidupnya Yesus itu yang nginjak bumi dengan darah daging tulang Yesus itu dari mana buktinya itulah yang dikatakan Injil sinoptik coba seluruh manusia di bumi ribuan tahun mengatakan kalau ada dua minimal dua saksi mata dua alat bukti yang tadi itu ya bla 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 semua minimal dua maka sudah dapat dinyatakan ya peristiwa itu benar tahu alkitab kasih lu berapa empat ya empat ingat itu artinya kenapa pembuktiannya kelebihan kelebihan bukti tentang Yesus itu tahu orang diminta dua doang dikasih empat sama bapak gereja lagi rapat dikonsili coba pikir ya jadi orang-orang yang suka bantah itu bohong si ini itu dia cuman sekedar itulah itu isa inilah itulah nanti panjang itu nanti ada pencabaran tentang pembuktian konkret ya tapi ini bukti awal aja ya seluruh manusia di dunia sepanjang bumi ini ada menyatakan bahwa minimal dua dan terpenuhilah oleh alkitab itu coba apa apa kita masih kata itu orang-orang yang rapat meeting konsili apa itu segala goblok apa gitu loh itulah artian injil alhamdulillah dikasih lebih jadi empat itulah yang dibundel menjadi injil para bapak gereja romoh pastor apa segala gak megang alkitab asal tahu aja ya di dalam gereja gak megang alkitab yang ada di rumah tuh yang ada PL deuterokanonika APB gak megang megangnya cuma empat disemayamkanlah di altar itulah yang diibaratkan kitab suci itu kitab suci apa tentang sang firman itu kalimatnya tentang sang firman itulah alat buktinya yang dipegang oleh romoh gitu loh jadi yang lainnya tuh surat yang lainnya tuh bacaan gitu loh ya jadi nanti saya minta tolong sama Pak Ayasake sama Pak Suto yang wong Jowo itu karena saya bingung menerangkan agama Jahudi plus Yesus itu apa itu apa Yesus itu melebur begitu loh ya jadi Yesus itu hidupnya mengejawantakan dan direkam direkam oleh para penulis para pujangga para itu ada tingkat sarjananya itu ikonografi namanya itu ya seniman gereja itu sampai S3 itu itu jadi teologi ada dibagi tiga besar itu teologi teologi biblika teologi altar itu adalah liturgi liturgi dan segalanya satu lagi teologi ikonografi namanya ya nah jadi setelah direkam dengan alat paling canggih pada hari itu ditulis apa segala ya nah itulah nanti baru kita nemu yang namanya agama Jahudi manung menggaling dengan sang Yesus itu itulah finalnya yang dikatakan di kitab berapa lagi itu lupa saya itulah Kristen gitu loh itulah Kristen gitu nah bagi orang-orang yang beragama tanda kutip Kristen atau mengimani Kristus tanpa paparan saya ini mohon maaf kalau ngomong secara gamblangnya ya kita beda agama dah begitu aja beda agama kita udah gitu loh karena agama saya ya itu jadi saklek udah saya ngomong agama saya berangkat dari kisah bukan dari buku ah udah gitu aja pusing udah-udah udah pak iya terima kasih Pak analis opinion mungkin closing ya sudah 4 jam ini teman-teman gimana Pak Ivan iya saya kira kita closing saja ya walaupun memang tentunya masih banyak yang perlu kita dalami tetapi mungkin kita simpan dulu nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang lain ya gitu silahkan lanjut closingnya Pak Leci mau closing dulu silahkan Pak Leci Halo Leci studio Bang Om Om Leci Halo Ya kalau tidak apa The World bisa closing saja sudah ya ya saya sih bagus ya maksudnya diskusi begini untuk mempertajam diri kita sendiri maupun orang lain terus semoga dalam diskusi selanjutnya Tuhan ikut serta memberi pencerahan kepada kita semua sehingga kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan dia ya terima kasih ya sama Bapak-Bapak udah itu aja ya makasih sama-sama Om Om Leci Silahkan Oke saya menutup ya Ya silahkan Yang mau saya katakan adalah bahwa siapapun yang mengatakan bahwa dia hanya percaya kepada kitab suci saja ini kembali-kembali suara saya ini Oke siapapun yang mengatakan bahwa hanya kitab suci dan tradisi suci itu tidak benar harus Anda pelajari lebih jauh kapan kitab suci ini ada dan apa yang diajarkan para rasul sebelum adanya kitab suci ini dan coba cari tahu mudah-mudahan Anda menemukan seperti yang dilakukan oleh salah seorang mantan uskup dari Anglikan yaitu John Henry Neumann yang akhirnya menemukan bahwa kata-katanya seperti ini mungkin agak memanaskan kuping saudara-saudara dia berkata seperti ini saya hanya mengutip kata-katanya saja untuk belajar sejarah berarti berhenti menjadi protestan itu kata-katanya dia hukum kata-kata saya jadi belajarlah sejarah jangan hanya terpaku kepada orang yang berkata kepadamu oh ini begini begini pelajari karena mereka baru ada belakangan paham-paham pandangan-pandangan itu Anda perlu telusuri kenapa jangan sampai ada yang mengatakan kitab suci ini jatuh dari langit jangan sampai ada yang mengatakan dan saya tonton di youtube beberapa youtube ada yang mengatakan kitab suci mengkanon dirinya sendiri ya mungkin kitab suci yang dia punya itu bernafas punya tangan dan kaki dia mengkanon dirinya sendiri jadi ada juga yang mengatakan oh jemaat-jemaat dia mengkanon untuk menghindari penyebutan uskup padahal para uskup lah yang mengkanon itu para bapak gereja ya bukan siapa-siapa dan jangan pernah mengelabui menyembunyikan sejarah karena sejarah itu termasuk kitab suci ini bagian dari sejarah tidak percaya kisah para rasul itu bagian dari sejarah para rasul pertanyaannya apakah sejarah para rasul berhenti ketika pasal 28 kisah para rasul silahkan dijawab apakah berhenti penginjilan para rasul ketika kisah mereka berhenti di pasal 28 jika berhenti berarti seharusnya kekristenan tidak ada sampai saat ini berarti kalau tidak dicatat dalam kitab suci katanya tidak benar berarti pertanyaannya setelah pasal 28 dimana cerita tentang para rasul apakah mereka semua telah mati apakah semua jemaat telah diada atau semua telah dibunuh oleh banyak musuh atau sudah tidak ada di dunia ini kalau hanya membatasi dengan apa yang tertulis disini maka anda akan mengatakan iya pasal 28 itu terakhir kisah para rasul setelah itu sudah tidak ada ya kan tapi padahal kekristenan itu berlanjut meskipun kisah para rasul sudah berhenti pada pasal 28 dan berhenti pada kitab wahyu masih berlanjut kekristenan itu dan anda bisa temukan penjelasan yang lebih detail di dalam gereja yang katolik dan apostolik dalam gereja-gereja para rasul bukan dalam gereja pribadi yang dibuat oleh orang yang ego orang yang mengumbar keegoan dan juga mengumbar keinginannya sendiri terhadap penaksiran yang keliru terima kasih Pak Sayaki ya terima kasih bang sudah closing statementnya yang tegas Om Leci silakan halo om Om Leci studio closing om Pak Analis Pak Analis silakan kalau mau closing kami Pak Analis iya mau diapain lagi halo iya mau masuk silakan mungkin sekampur siri atau gimana iya saya closing iya saya closing teman-teman terima kasih ini kita akan ngobrol disini sering-sering datang teman itu bc apa wing w bc apa om the word gitu supaya om-om itu juga gak mandek nontonin youtuber-youtuber goblok gitu hati-hati itu youtuber-youtuber yang cenderung menjadi iblis virtual dirinya para youtuber itu merasa udah kayak zaman nekonsili dia gitu loh ngotak-ngatik ngotak-ngatik hasil final yang sudah dianut ribuan tahun masih dikotak-ngatik kalau mau ngotak-ngatik intelek misalnya kenapa gereja kamu begini kenapa adanya peristiwa protestan terus kita ambil angle angle dari politik pada hari itu angle dari ada percetakan alat stensil pada hari itu begitu kalau mau maju gitu loh menjadi apologet bukannya bukannya youtuber setiap youtuber menjadi agama coba pikir karena dia agama individu seribu youtuber seribu jenis agama yang jadi gitu loh ya saya gak gak maksud apa-apa ini ngobrol karena geregetan kenapa ya ampun mungkin dari aku masih sperma belum lahir perdebatan masyarakat dunia kayak gini-gini doang gitu loh salah dikiranya kritis karakter dia gitu loh ya dikira para youtuber para penonton para viewer dikira dirinya itu hebat kritis oon malahan gitu loh bapak gereja gak goblok-goblok amat gitu loh fatikan gak gak goblok-goblok amat gitu loh sampai bisa seperti hari ini kokoh ya establish kalau bahasa kerennya gitu jadi ayo besok kita bikin lagi youtube untuk meramaikan dunia internet ya dengan cara pandang yang cerdas coba perhatiin saya gak pernah bantah kalau udah masuk ke dalam doktrin masuk ke dalam ajaran saya tidak pernah bantah meskipun doktrin itu salah karena kenapa dia sudah menjadi pakem gitu loh gak bisa dibantah mau gereja setan pun saya ngobrol saya ngobrol langsung ya di saya apa itu namanya inbox dm apa segala tapi saya posisi manggut oh gitu ya oke oke oh gitu oh kalau saya gak gitu saya begini begitu cara dialog bukannya memaksakan apa yang di otak kita kepada tracknya orang rel kereta A dengan rel kereta B si A lagi terangin bentuk keretanya dia lokomotifnya ada restorannya ada apa rel kereta B marah-marah oi lu kalau yang namanya kereta musik kayak gue dong musik kayak ini nih lokomotif gue gerbong gue dong lu salah lu tuh bukan kereta tuh itulah netizen plus 62 saya ibaratkan ya sifat manusia netizen plus 62 coba pikir ini saya punya ilustrasi naik motor gak pake helm ditangkap polisi debat itu paling goblok di dunia manusia itu ya itu paling goblok pak netizen plus 628 udah tau naik motor udah tau naik motor lawan arus ditangkap polisi masih marah maaf kata pak kualitas Indonesia ya rakyatnya tuh begitu aja dah mayoritas kayak begitu ya mohon maaf lah fakta soalnya apa kita mau kualitas jadi manusia kayak begitu dibela lagi sama itu di ruang-ruang komen itu kan ada tuh yang ketangkap polisi tuh ya kan ibu-ibu lah apalah segala kan ketangkap polisi nggak pake helm ketangkap polisi lawan arus masih marah-marah debat coba stupid nggak tuh ah udah dah ya makasih pak saya ya ya ibu-ibu ibu-ibu emang emang seperti itu ya kebanyakan ya bener sekali nih pak analis opinion di lapangan emang seperti itu corosnya kongkrit ya nyata bang Ivan kalau mau closing silahkan eh bang leci dulu biar nanti saya terakhir aja bang leci halo mau closing om leci suaranya belum keluar om leci oke ya berarti saya closing aja ya pak siake ya silahkan mungkin beliau sudah tidur mungkin beliau sudah tidur betul oke ya ya jadi selesai sekalian dalam kebaikan dan kebijaksanaannya Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kendaknya berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapak melalui Kristus Sabda yang menjadi daging dalam roh kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi maka dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalam di dalamnya oleh karena itu Yesus tidak menulis kitab suci karena ia tidak ingin membatasi dirinya hanya pada ajaran dan peraturan yang tertulis oleh huruf-huruf Yesus tidak menulis kitab suci karena ia mengendaki semua orang untuk melihat dan membaca pribadinya yang tak terbatas di dalam diri Yesus Kristus yang tak tertulis itu ada segala kesempurnaan ajaran teladan dan gambaran Allah sendiri mungkin itu ringkasan daripada judul kita wahyu ilahi dan injil demikian bro ya terima kasih bang Ivan untuk closing statementnya ini saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di live chat untuk partisipasinya untuk meramaikan channel ini mohon maaf apabila terima kasih juga untuk yang di room Pak Dawood Om Gehas Bang Ivan Pak Analis Opinion Bang Leci Pak Suto tadi mohon maaf apabila dalam penyampaian atau ini ya narasi kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua mudah-mudahan kami tetap ini ya tetap eksis untuk selalu membahas iman katolik dengan anu ya istilahnya fakta ya begitu Bapak semuanya terima kasih Tuhan memberkati kita semua amin amin selamat malam untuk semuanya amin selamat malam semuanya amin amin selamat malam